Begitu dia mengatakan itu, dia menarik perhatian semua orang. Semua orang menyaksikan pria parubaya itu berjalan ke tengah, bingung. Namun, saat orang ini muncul, beberapa guru dari Akademi Starfire mengerutkan kening. Orang ini tidak lain adalah seorang guru dari Akademi Tianmu, Sun Gongrang. Dia memiliki beberapa status di Akademi Tianmu, dan ini adalah kota Tianmu, jadi kerutan Li Hongtang meredah. Guru Sun, saya tidak berharap melihat Anda di sini. Ini benar-benar takdir, kata Li Hongtang sopan dengan kepalan tangan. Ini bukan takdir, tapi Akademi mengirimku untuk menjemputmu. Sun Gongrang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Para penjaga di gerbang kota memberitahu Akademi bahwa kamu telah memasuki kota. Akademi takut kamu mungkin tidak mengenal kota Tianmu, jadi mereka mengirimku untuk menjemputmu. Li Hongtang tercerahkan, dan senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Guru Sun. Jangan sebutkan itu, ini yang harus aku lakukan. Sun Gongrang tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menoleh untuk melihat orang-orang dari Akademi Fangtong. Akademi Fangtong telah tiba tiga hari yang lalu, jadi mereka pasti keluar untuk makan dan bertemu satu sama lain. Guru Guo, Sun Gongrang menangkupkan tinjunya, dan Guo Li yang buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Setelah itu, Sun Gongrang menoleh untuk melihat Li Hongtang sekali lagi dan berkata, Guru Li, saya kira-kira telah melihat apa yang baru saja terjadi. Kali ini, Star Fire Academy telah menang. Namun, kita semua adalah guru, jadi Anda harus menjadi lebih murah hati dan tidak terlalu sedih. Li Hongtang mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Bahkan jika dia tidak peduli dengan reputasi Akademi Guo Li yang dan Fangtong, dia tidak bisa mengabaikan Sun Gongrang. Lagi pula, Akademi Tianmu ada di rumah mereka, dan tidak pantas menimbulkan masalah di sana. Apalagi pihak lain sudah bertanya, bagaimana dia bisa menolak. Namun, Li Hongtang menoleh untuk melihat Guo Li yang, matanya sekali lagi memancarkan ekspresi ganas. Memikirkan orang ini berlutut dan meminta maaf, itu hanyalah masalah harga diri. Guru Li, tanya Sun Gongrang saat melihat Li Hongtang menatap Guo Li yang dalam diam. Tubuh Li Hongtang bergetar, dan dia menoleh ke Sun Gongrang dengan marah dan berkata dengan lantang, Guru Sun, bukannya aku tidak ingin memberimu muka, tapi ini taruhan pribadi, dan aku bukan salah satu pihak. Saya tidak bisa membuat keputusan. Setelah mengatakan itu, Li Hongtang mengangkat tangannya dan berkata, jika Guru Sun ingin menanyakan sesuatu, kamu bisa bertanya padanya. Sun Gongrang tertegun. Dia mengikuti jari Li Hongtang dan menatap Luan yang berdiri di samping. Dia tidak mengerti mengapa Li Hongtang harus melakukan ini, tetapi karena Li Hongtang berkata demikian, dia hanya bisa bersabar dan bertanya kepada Luan, siswa, bagaimana menurutmu? Aku tidak setuju, kata Luan terus terang. Sun Gongrang terkejut. Wajah Guo Liang juga menjadi gelap saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ekspresi Sun Gongrang sangat tidak sedap dipandang, dan dia mengerutkan kening saat berkata, ini tidak baik untuk kedua akademi, jadi mengapa Anda tidak memilih untuk menjaga perdamaian? Lalu mengapa kamu tidak mengatakan bahwa itu akan buruk bagi kedua akademi ketika kamu bertaruh? Saya seorang siswa jadi saya tidak mengerti, tetapi bagaimana mungkin dia tidak? Luan tidak menunjukkan belas kasihan dan bertanya, juga, jika aku yang kalah, maukah kau membela aku? Dua pertanyaan berturut-turut menyebabkan wajah Sun Gongrang menjadi gelap sepenuhnya. Murid Lu, bagaimanapun juga dia adalah seorang guru. Sun Gongrang menekan suaranya dan berbicara dengan paksa. Terus, Luan bertanya lagi, bagaimana orang seperti dia bisa menjadi guru? Inilah yang harus direnungkan oleh Akademi Fangtong. Wajah Sun Gongrang berubah dan menjadi gelap sepenuhnya. Aura dunia lain miliknya juga tersapu. Namun, Luan bahkan tidak mau repot untuk melihatnya. Dia menoleh untuk melihat orang-orang dari Akademi Fangtong dan berkata dengan keras kepada Guo Liang, berlututlah. Atau nyahlah dengan ekor di antara kaki Anda. Begitu dia mengatakan itu, kerumunan di sekitarnya tersentak kaget. Namun, mereka yang tidak keberatan menonton pertunjukan juga berteriak keras. Seketika, ada gelombang teriakan. Itu benar. Jika Anda tidak mampu kehilangan, nyahlah. Apakah Anda akan bertindak tanpa malu di sini? Bukankah itu menjijikan? Serius, bagaimana mungkin seseorang yang tidak menepati janjinya bisa menjadi seorang guru? Akademi Fangtong ini sepertinya tidak banyak. Teriakan di sekitar mereka tak henti-hentinya dan semakin keras. Sun Gongrang melihat bahwa situasinya di luar kendalinya, jadi dia hanya bisa mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Karena kata-kata Luan barusan, emosi Li Hongtong benar-benar terpicu. Akademi Fangtong dan Akademi Starfire sudah berselisih satu sama lain. Mengapa dia harus memberikan wajah kepada yang lain? Tuan Guo, Anda dan saya sama-sama guru. Yang terpenting adalah menepati janji. Apakah Anda akan mengajari siswa cara melalaikan tanggung jawab mereka? Li Hongtong mencibir dan berkata dengan keras. Itu benar. Berlutut. Seorang siswa Starfire Akademi tidak tahan lagi dan berteriak keras. Itu benar. Berlutut. Para siswa lain juga berteriak sekaligus. Berlutut. 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 Kerumunan juga berteriak keras. Di bawah kecaman orang banyak, wajah Guo yang menjadi semakin ungu, seolah-olah dipenuhi darah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Memintanya untuk berlutut dan bersujud kepada seorang siswa lebih sulit daripada membunuhnya. Berlutut. Berlutut. Mendengarkan teriakan tanpa henti, Guo yang tidak tahan lagi. Dia berteriak keras, dan raungannya, yang dipenuhi dengan energi ilahi, menenggelamkan teriakan di sekitarnya. Setelah itu, kerumunan menutup telinga mereka dan melihat Guo yang melambaikan tangannya dan meninju dadanya sendiri. Tidak ada yang tepat waktu untuk menghentikannya. Dengan suara keras, Guo yang memuntahkan setegup darah. Uh. Tubuh Guo yang mundur dua langkah, dan pandangannya menjadi hitam saat dia jatuh ke belakang. Tuan Guo. Tuan Guo. Para guru dan siswa di belakangnya terkejut dan dengan cepat berlari ke depan untuk mendukung Guo liang. Namun, mata Guo liang tertutup rapat, dan dia sudah lama kehilangan kesadaran. Dokter, apakah ada dokter? Para siswa berteriak dan berteriak keras. Sun Gong rang bergegas keluar dari kerumunan dan dengan cepat mengeluarkan pil dari cincin spasialnya. Dia berkata dengan cemas, ini adalah pil penyelamat hidup, cepat berikan padanya. Guru dengan cepat mengambilnya dan memasukkannya ke mulut Guo liang. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat Guo liang dan bergegas kembali ke Akademi Tianmu di bawah perintah Sun Gong rang. Melihat kerumunan pergi dengan tergesa-gesa, Sun Gong rang berbalik ke arah siswa Akademis Tarfire dan berkata dengan wajah muram, Tuan Li, lihat apa yang telah Anda lakukan. Saya berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Li. Tanpa menunggu Li Hongtang berbicara, Luan memandang Sun Gong rang dengan tenang dan berkata, juga, beritahu dia untuk tidak berpikir bahwa dia dapat melarikan diri dengan berpura-pura mati. Bahkan jika dia mati, dia harus membayar taruhannya kepadaku. Anda, Sun Gong rang menunjuk ke arah Luan dan menggertakkan giginya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Melihat suasana tegang, Li Hongtang berpikir sejenak dan berkata, Luan, jangan banyak bicara. Luan tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar itu karena dia tidak mengatakan apa-apa. Berbalik, Li Hongtang menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Sun Gong rang, Tuan Sun, maaf Anda harus melihat ini. Namun, masalah ini memang merupakan dendam pribadi antara dia dan Guo Liang. Jika Akademi kami ikut campur dalam masalah ini, kami akan melewati batas kami. Mendengar kata-kata Li Hongtang, Sun Gong rang mengerutkan kening. Kata-kata ini hanyalah omong kosong baginya. Namun, dia tidak bisa berkobar di depan begitu banyak orang. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, ini masalah antara kamu dan Akademi Fangtong. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk menjemputmu. Li Hongtang juga menganggup dan berkata, Karena kami tidak tertarik untuk makan lagi, kami akan mengikuti Tuan Sun ke Akademi Tianmu. 122. Akademi Tianmu terletak di sudut Tenggara Kota Tianmu. Seluruh bagian Tenggara Kota Tianmu adalah tempat berkumpulnya semua guru surgawi. Semua ramuan, senjata, dan manual teknik surgawi diperdagangkan di sana. Itu juga merupakan tempat berkumpulnya semua guild pedagang besar. Dalam perjalanan ke Akademi Tianmu, toko-toko di kedua sisi jalan menjual barang-barang yang berhubungan dengan kultivasi. Tidak banyak toko di Starfire City. Sebelumnya, hanya Starfire Trading Firm yang mampu membeli barang-barang ini. Bagaimana bisa ada toko seperti itu di mana-mana? Bahkan Luan Mau tidak mau melihat sekeliling. Meskipun dia lahir di distrik Tabukal, yang juga berada di bawah yurisdiksi Kota Tianmu, dia tidak pernah bekerja di kota selain di Dermaga. Hanya ketika dia dijual dia akan dikurung di kandang di sekitar kota, belum lagi berbelanja seperti ini. Di kedua sisi jalan, ada banyak obat mujarab yang dijual di atas karpet. Di depan setiap botol ada papan nama untuk memberitahu semua orang ramuan apa itu. Luan sekarang adalah apoteker tingkat satu yang sebenarnya. Dia bahkan bisa membuat ramuan tingkat satu yang paling sulit, ramuan empat rasa ganda. Secara alami, cakrawalanya jauh lebih tinggi. Melihat deretan ramuan yang mempesona, meskipun tampaknya ada banyak varietas, kebanyakan dari mereka tidak dapat ditampilkan. Barang-barang ini tidak terlalu menarik bagi Master Surgawi tingkat satu yang sebenarnya dan hanya berguna bagi orang-orang dari alam Surgawi. Barang-barang ini sama sekali tidak menarik minat Luan. Setelah berkendara beberapa saat, gerbong tersebut tiba di jalan yang penuh dengan senjata. Mendengar suara penempaan senjata yang berasal dari toko-toko di kedua sisi jalan, Luan akhirnya tertarik. Dengan bantuan Liu Yi, dia dengan cepat mendapatkan semua buku penempaan senjata pengantar yang bisa dia temukan. Meskipun ada banyak buku, dia tidak punya siapa-siapa untuk berkonsultasi. Bahkan orang dalam kabut hitam tidak mengerti, jadi dia hanya bisa menjelajah sendiri. Hingga saat ini, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan dan belum pernah membuat satu senjata pun sebelumnya. Alkimia telah mencapai hambatan baginya. Jika dia ingin menerobos, dia harus membuat ramuan kelas dua. Namun, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu saat ini. Sekarang dia tertarik dengan senjata, dia ingin membeli beberapa bahan untuk mengujinya. Melihat senjata yang dipajang di depan toko di kedua sisi jalan, Luan memang tergoda. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya, jadi dia tidak menunjukkannya. Lima gerbong mengikuti di belakang Sun Gongrang, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di Akademi Tianmu. Ketika para siswa melihat Akademi Tianmu untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menahan nafas. Wow, betapa spektakulernya, seorang siswa tidak bisa tidak berseru. Memang, hanya dengan melihat pintu masuk Akademi Tianmu, itu jauh lebih besar dari Akademi Starfire, terutama dua singa batu besar di depan Akademi Tianmu. Masing-masing tingginya lebih dari 10 meter, dan seseorang yang berdiri di bawah mereka terlihat sangat kecil. Ini adalah Akademi Tianmu, itu juga pertama kalinya Han Ying di sini. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Ya, Li Hongtang menganggup dan berkata, Akademi Tianmu telah menghasilkan banyak talenta dalam beberapa tahun terakhir. Saya mendengar bahwa ada banyak murid dari Akademi Tianmu juga, terutama di wilayah Tenggara. Mereka merupakan hampir 30 persen dari murid. Mendengar ini, Han Ying menghirup udara. Jika Akademi dianggap biasa, maka pengadilan tengah malam jelas merupakan raksasa di negara ini. Dengan begitu banyak siswa yang mendukung mereka, Akademi Tianmu mungkin bisa berdiri kokoh untuk waktu yang lama. Saya mendengar bahwa Skylight City Lord saat ini adalah murid Akademi Skylight. Li Hongtang melanjutkan, Selama beberapa tahun terakhir, saya telah memberikan banyak uang kepada Akademi Tianmu, itulah mengapa Akademi Tianmu menjadi semakin besar. Bahkan orang-orang dari kota lain datang ke sini untuk belajar. Semakin banyak Han Ying mendengarkan, semakin dia terkejut. Pada saat ini, Sun Gongrang juga melompat turun dari kudanya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, semuanya, silakan masuk. Setelah itu, para penjaga di pintu masuk membuka gerbangnya, dan semua orang turun dari gerbong. Setelah menyerahkan gerbong ke Akademi untuk diamankan, mereka masuk ke Akademi. Akademi Tianmu juga memiliki lebih banyak siswa daripada Akademi Starfire. Melihat kerumunan yang ramai, seolah-olah mereka memasuki pasar. Jumlah siswa di sini mungkin dua kali lipat dari Starfire Academy. Sepanjang jalan, para siswa Akademi Starfire melihat bangunan dan lapangan di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Para siswa Akademi Tianmu juga memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Melihat seragam siswa Starfire Academy yang berwarna merah dan hitam, para siswa mengetahui bahwa mereka berasal dari Akademi lain yang mengikuti kompetisi tersebut. Banyak orang bahkan menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat siswa Akademi Starfire dari jauh. Siswa Starfire Academy bukanlah yang pertama tiba, tetapi yang terakhir. Semua orang penasaran. Lihat lapangan di sana, sepertinya ada orang yang bertanding di sana. Kata seorang siswa tiba-tiba. Semua orang menoleh dan melihat bahwa memang ada banyak siswa yang bertanding di sana. Energi unsur surga dan seni surgawi berfluktuasi, terlihat sangat panas. Bidang ini sangat mirip dengan bidang seni bela diri kita, kata Han Ying sambil melihat kekejauhan. Guruhan benar, itu memang bidang seni bela diri. Mendengar kata-kata Han Ying, Sun Gongrang mengungkapkan senyum bangga dan berkata, Tapi tidak seperti Akademi Starfire, bidang seni bela diri kita dibagi menjadi beberapa level. Level, Han Ying tercengang dan bertanya, Apa artinya itu? Ini sangat sederhana. Bidang seni bela diri yang Anda lihat sekarang khusus digunakan untuk surga tingkat 7, kata Sun Gongrang sambil tersenyum. Kami juga memiliki bidang seni bela diri untuk Celestial Level 8 dan Celestial Level 9. Kami memiliki segalanya dari Level 1 hingga Level 9, yang berarti kami memiliki 9 bidang seni bela diri. Mendengar ini, Han Ying menganggup menyadari dan diam-diam terkejut dengan ukuran Akademi Tianmu. Akademi Starfire hanya memiliki 3 bidang seni bela diri seperti ini, tetapi Akademi Tianmu sebenarnya memiliki beberapa di antaranya. Setelah berjalan beberapa saat, mereka memang melihat medan seni bela diri lainnya. Pertempuran di bidang ini jelas lebih ganas dari yang sebelumnya. Semua jenis seni surgawi dilepaskan, dan intensitas pertempuran sangat mencengangkan. Bahkan siswa perwakilan dari Akademi Starfire tertarik olehnya, semuanya melihat ke atas. Secara alami, Han Ying juga memperhatikan dan tidak bisa menahan cemberut. Itu adalah bidang seni bela diri untuk Celestial tingkat 9, Sun Gongrang mengungkapkan senyum yang lebih bangga dan berkata dengan lantang. Tingkat 9 Celestial Han Ying buru-buru melihat lebih dekat. Memang, dari energi asal surgawi dan seni surgawi yang dilepaskan, itu adalah kekuatan surgawi tingkat 9. Namun, ada begitu banyak orang di bidang seni bela diri. Mungkinkah mereka semua adalah Celestial level 9? Melihat ke atas, ada hampir 100 orang. Dan ini hanya perdebatan di bidang seni bela diri. Jumlah total Celestial level 9 di Starfire Akademi bahkan tidak bertambah hingga 50 orang. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Melihat semua orang sedang menatap bidang seni bela diri, Sun Gongrang mengangkat kepalanya dan berkata, karena semua orang sangat tertarik, mengapa tidak melihat bidang seni bela diri? Beberapa Akademi telah mengunjunginya sebelumnya, jadi tidak perlu sopan. Mendengar ini, Han Ying menatap Li Hongtang. Li Hongtang mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Setelah melirik Luan dan Fuyu di sudut, dia menganggup dan berkata kepada Li Hongtang, ayo pergi dan lihat. Silakan, Sun Gongrang tersenyum dan berkata. Setelah berbicara, kelompok Akademistar Fire mengikuti di belakang Sun Gongrang dan berjalan menuju lapangan seni bela diri. Sesampainya di lapangan latihan, orang-orang yang saling tanding juga melihat para pengunjung. Mereka semua berhenti dan menoleh. Tepuk-tepuk-tepuk. Sun Gongrang bertepuk tangan dan berkata dengan lantang kepada semua siswa, berkumpul di sini. Mendengar ini, semua siswa berlarian dan berdiri di depan Sun Gongrang, memandangi kelompok Star Fire Academy. Setiap siswa dengan penasaran menilai kelompok Akademi Star Fire, mata mereka menyapu setiap dari mereka. Izinkan saya memperkenalkan semuanya, ini adalah tamu terhormat dari Akademi Star Fire. Mereka adalah perwakilan untuk turnamen peringkat Akademi dalam tiga hari. Sun Gongrang berjalan mondar-mandir di depan para siswa dan berkata dengan lantang, semuanya, selamat datang. Seketika, para siswa mulai bertepuk tangan. Kelompok Star Fire Academy tersenyum dan membalas sapaan dengan kepalan tangan. Setelah tepuk tangan berhenti, Sun Gongrang memandang Li Hongtang dan berkata sambil tersenyum, karena mereka adalah tamu, mengapa kita tidak membiarkan mereka menunjukkan kekuatan mereka dan guru Li memberi mereka beberapa petunjuk. Li Hongtang tertegun. Kebetulan dia juga ingin melihat kekuatan Akademi Tianmu, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah. Sun Gongrang tersenyum dan menoleh ke arah para siswa. Dia menunjuk seorang siswa laki-laki jangkung dan berkata, kamu, keluar. Mendengar hal tersebut, siswa laki-laki tersebut langsung keluar dari rombongan dan berdiri di depan kerumunan. Tidak hanya orang ini tinggi, ototnya juga sangat eksplosif dan bahkan terlihat sedikit menakutkan, menyebabkan siswa Star Fire Academy menelan seteguk air liur. Tunjukkan pada guru Li kekuatanmu. Sun Gongrang berkata dengan keras. Ya, orang itu berteriak keras, dan kemudian energi esensi surga melonjak dari dantiannya ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya putih muncul di telapak tangannya, dan itu bahkan sedikit menyelaukan. Keluar, orang itu meraung lagi dan melambaikan tangannya di depannya. Seketika, sebuah es pecah dari tanah. Ini bukanlah akhir. Setelah es pertama, tiga es lagi muncul berturut-turut sebelum berhenti. Setiap es setinggi setengah sang, dan ada banyak es tajam di atasnya. Jika seseorang mendarat di atasnya atau ditusuk oleh es dari tanah, itu mungkin akan menembus tubuh mereka dan tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat es yang memancarkan cahaya dingin, para siswa Akademi Starfire mau tidak mau bergidik. Kekuatan semacam ini, sangat kuat. Hanya berdasarkan gerakan ini, setidaknya setengah dari sepuluh siswa dalam kelompok tidak akan mampu melakukannya. Langkah ini tidak hanya membutuhkan dukungan energi esensi surga yang kuat, tetapi juga daya ledak yang cukup. Lebih penting lagi, ini pasti sejenis seni surga. Han Ying mengerutkan kening dan bertanya dengan serius, dia siswa yang berpartisipasi. Tentu saja tidak, mereka hanya siswa di sini untuk belajar satu sama lain dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika mereka ingin berpartisipasi, mereka harus masuk sepuluh besar, kata Sun Gong Rang sambil tertawa, dan ada kebanggaan yang tak terlukiskan dalam tawanya. Namun, ketika para siswa mendengar jawabannya, wajah mereka berubah menjadi jelek. Bukan hanya mereka, tapi bahkan wajah Han Ying menjadi jelek. Oh benar, karena kamu di sini, kamu juga bisa belajar dari mereka. Mereka bersedia menjadi karung tinju perwakilan tim, jadi ini kesempatan bagus bagi mereka untuk belajar. Sun Gong Rang berkata sambil tertawa, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Para siswa di belakangnya juga mengungkapkan senyum sinis. Siapa yang tidak tahu kekuatan Starfire Academy? Li Hong Tang mengerutkan kening dan menatap siswa yang sombong di depannya, lalu ke siswa yang sombong di belakangnya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, mereka sudah terburu-buru selama ini, biarkan mereka istirahat sebentar. 123. Setelah meninggalkan Medan Silat, mereka berjalan cukup lama sebelum akhirnya sampai di area tamu. Area tamu Akademi Tianmu sangat mewah, dan ketika rombongan melihat fasilitas mewah di dalamnya, mereka tertawa bahagia. Sun Gong Rang dengan sopan memberitahu mereka bahwa mereka dapat mencari staff manajemen jika mereka membutuhkan sesuatu. Segera, hanya orang-orang dari Akademi Starfire yang tersisa di vila besar itu. Ruang tamunya sangat besar, dan sepertinya tidak ramai bahkan dengan selusin orang. Setelah semua orang mengemasi barang bawaan mereka, Han Ying memberi mereka kamar dan berkumpul di ruang tamu untuk menunggu pesanan. Sepuluh siswa berdiri berjajar dengan lima guru di depan. Li Hong Tang memandangi para siswa dengan cemberut. Luan, kejadian hari ini tidak boleh terulang lagi, kata Li Hong Tang dengan suara berat, memperingatkannya. Luan menganggup dan berkata, Iya. Mendengar kepatuhan langsung Luan, ekspresi Li Hong Tang sedikit melembut, tapi dia masih mengerutkan kening. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kalian semua melihat kekuatan tingkat sembilan surgawi dari Akademi Tianmu. Katakan padaku, bagaimana menurutmu? Petik dua petik dua. Begitu kata-kata ini diucapkan, para siswa langsung saling memandang dengan cemas. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sulit saat mereka menundukkan kepala satu demi satu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat para siswa sangat tertekan, kerutan Li Hong Tang semakin dalam. Dia menoleh ke Luan dan berkata dengan keras, Luan, luan berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Siswa yang menunjukkan teknik surga di bidang pelatihan dapat menduduki peringkat lima besar di Akademi Kami. Mendengar kata-kata Luan, para siswa tercengang dan ekspresi mereka berubah menjadi lebih buruk. Jawaban Luan lebih serius dari yang mereka kira, tetapi dibandingkan dengan diri mereka sendiri, mereka lebih mempercayai Luan. Ekspresi Li Hong Tang juga menjadi gelap. Memang, menurutnya, orang itu memiliki kekuatan untuk berada di lima besar, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar di Akademi Tianmu. Dan melihat ekspresi Sun Gong Rang, peringkat orang ini mungkin lebih rendah lagi. Kesenjangan seperti itu membuat semua orang merasa seperti batu besar menekan hati mereka. Melihat suasana hati para siswa yang tertekan, Li Hong Tang berdehem dan berkata dengan lantang, tidak apa-apa, jangan merasa tertekan. Kalian semua mewakili Starfire Akademi, jangan biarkan orang lain memandang rendah kalian. Mendengar ini, tubuh semua orang gemetar saat mereka mengangkat kepala untuk melihat Li Hong Tang dan menganggup berat. Bubar, Li Hong Tang melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, kita sudah berada di jalan selama beberapa hari. Semua orang lelah, mari kita bersantai selama sehari. Jangan pergi terlalu jauh. Ya. Para siswa bubar, dan ketika Luan dan Fuyu berbalik untuk pergi, Li Hong Tang tiba-tiba berkata, Luan, Fuyu, kalian berdua tunggu sebentar. Luan dan Fuyu berhenti dan menatap Li Hong Tang. Ikuti saya ke ruang kerja, kata Li Hong Tang, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang kerja. Luan dan Fuyu saling memandang. Mereka berdua tidak keberatan dan mengikutinya. Setelah semua orang memasuki ruang belajar, Li Hong Tang menutup pintu dan duduk di sofa di samping. Dia menunjuk ke sofa di seberangnya dan berkata, kalian berdua juga duduk. Luan dan Fuyu tidak berdiri dalam upacara saat mereka duduk di sofa dan menatap Li Hong Tang. Aku memanggil kalian berdua ke sini karena aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian secara pribadi. Ini tentang turnamen peringkat Akademi. Suara Li Hong Tang sangat serius saat dia berkata dengan ekspresi serius, kamu baru saja melihat kekuatan Akademi Tianmu. Mereka jauh lebih kuat dari kita, dan bahkan Akademi Fang Tong jauh lebih kuat dari kita. Kami berada di posisi yang kurang menguntungkan. Saat dia berbicara, suara Li Hong Tang berhenti saat dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan sungguh-sungguh, oleh karena itu, aku menaruh semua harapanku pada kalian berdua. Luan sedikit mengernyit setelah mendengar ini, sementara Fuyu hanya menatap Li Hong Tang dengan tenang. Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. 20 tahun yang lalu, Starfire Academy juga merupakan salah satu Akademi top di wilayah Tenggara. Namun, itu telah menurun sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Baru-baru ini, kami telah di bagian bawah setiap tahun, sehingga sulit bagi kami untuk mengangkat kepala. Lebih penting lagi, karena hasil jangka panjang kami, Pavilion Tengah Malam semakin sedikit memberikan tempat untuk mendaftar di Starfire Academy, terutama anak-anak berbakat itu. Ini adalah lingkaran setan. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Pavilion Tengah Malam tidak akan mengakui keberadaan Starfire Academy. Suara Li Hong Tang bergetar saat dia mengepalkan tinjunya. Oleh karena itu, Starfire Academy sangat membutuhkan kemenangan, kemenangan untuk membuktikan dirinya. Sejujurnya, Luan, kamu sangat kuat. Setelah menggunakan mata merahmu, kamu setidaknya berada di level Master Surgawi level 1 tahap awal. Kamu bahkan mungkin sebanding dengan level 1 level menengah Guru Surgawi. Dengan kekuatan Anda, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk memenangkan kejuaraan individu. Li Hong Tang berkata dengan serius, tiga orang harus mendaftar untuk turnamen peringkat individu. Aku sudah mendaftarkanmu, Fuyu, dan Yin Qi. Mendengar ini, Luan mengangguk. Dia tidak mengajukan keberatan dan berkata, oke. Li Hong Tang menoleh untuk melihat Fuyu dan bertanya, bagaimana denganmu? Fuyu melirik Li Hong Tang dan berkata dengan acu-ta'acu, untuk apa aku di sini. Terbiasa dengan nada bicara Fuyu, Li Hong Tang tidak marah. Sebaliknya, dia menghela nafas lega dan mengangguk. Dia berkata, saya harap kalian berdua dapat mengambil dua tempat teratas di turnamen peringkat individu dan membantu Akademi Starfire kami melampiaskan kemarahan kami. Luan dan Fuyu sama-sama mengangguk. Setelah Li Hong Tang selesai berbicara, dia merasa jauh lebih santai. Yang paling dia takuti adalah kedua anak ini tidak akan memperlakukan ini dengan serius dan kalah bersaing. Untuk kompetisi duo, masing-masing Akademi akan mengirimkan dua tim. Aku ingin kalian berdua membentuk tim dan memenangkan kejuaraan juga. Li Hong Tang melanjutkan, menoleh untuk melihat Fuyu. Meskipun aku belum pernah melihat kekuatanmu, Luan berkata bahwa kamu lebih kuat darinya. Dia pasti tidak berbohong. Mendengar ini, Fuyu mengerutkan kening. Dia mengangguk ringan dan berkata, oke. Lalu ada turnamen peringkat lima orang. Setiap Akademi akan mengirimkan tim. Ketika saatnya tiba, itu akan tergantung pada kalian berdua. Jika kalian berdua tidak terlalu banyak mengkonsumsi energi, maka kalian berdua akan memimpin tim. Jika kalian berdua hampir habis, biarkan mereka berpartisipasi dalam turnamen. Jika dua yang pertama bisa memenangkan kejuaraan, maka kehilangan yang terakhir tidak akan menjadi masalah besar. Luan dan Fuyu mengangguk lagi. Jika kalian berdua bisa memenangkan kejuaraan, maka aku akan membuat keputusan. Selama kalian berdua dipromosikan menjadi Heaven Master, kalian akan segera mendapatkan kuota untuk pergi ke Midnight Pavilion. Li Hongtang berjanji, sekarang, Akademi kami hanya memiliki lima kuota untuk pergi ke Pavilion Tengah Malam setiap tahun. Selama kalian berdua memenangkan kejuaraan, kalian pasti akan mendapatkan dua Pavilion Tengah Malam. Mendengar tiga kata ini, mata Luan berangsur-angsur menjadi dalam. Dalam hatinya, dia harus pergi ke tempat ini. Pavilion Tengah Malam, sebagai tanah suci budidaya yang paling suci dan kuat di Kerajaan Tengah Malam, memiliki banyak guru surga yang kuat. Dapat dikatakan bahwa mayoritas Tuan Kota di Kerajaan Tengah Malam berasal dari Pavilion Tengah Malam, dan tidak terkecuali pengawas negara dan jenderal yang memiliki status lebih tinggi dari Tuan Kota. Pavilion Tengah Malam adalah tempat yang membentuk pembangkit tenaga listrik, dan juga merupakan tempat yang diimpikan oleh Luan. Meskipun bimbingan pria kabut hitam membuatnya tumbuh dengan cepat, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa sering memanggil pria kabut hitam itu. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa dalam empat bulan dia bersama pria kabut hitam itu, berapa kali pria kabut hitam itu muncul tampaknya menurun, dan sosoknya juga menjadi agak buram. Meskipun pria kabut hitam itu tidak mengatakan apa-apa, dia bisa merasakan perubahan ini. Oleh karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk berkultivasi secara mandiri dan tidak terlalu merepotkan pria kabut hitam itu. Setelah keluar dari ruang belajar, Luan kembali ke kamar tidurnya. Dia perlu berkultivasi dan menjadi master surga level 9 sesegera mungkin, dan dengan cepat naik ke master surga. Ketika dia mencapai tingkat master surga, dia tidak perlu lagi menyusahkan pria kabut hitam untuk meredam tubuhnya, dan dia akan dapat membiarkan pria kabut hitam itu menghabiskan lebih sedikit tenaga. Memasuki kondisi tidur semu, pria kabut hitam itu muncul di lautan kesadarannya. Kultivasi berjalan seperti biasa. Setelah satu jam pengerasan, Luan menjadi sedikit lemah, dan lelaki kabut hitam itu berhenti mengeraskan tubuhnya pada waktu yang tepat. Setelah itu, pria kabut hitam itu mulai mengajari Luan cara mengolah api suci sembilan surga dan matahari terik sembilan matahari untuk beberapa saat sebelum berhenti setelah satu jam lagi. Pada saat ini, pria berkabut hitam memandang Luan dan berkata, apakah pertempuran peringkat akademi akan dimulai? Ya, Luan menyeka keringat di wajahnya dan mengangguk. Tiga hari kemudian. Ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih seni bela diri. Pria kabut hitam itu berpikir sejenak dan berkata, aku punya permintaan untukmu. Luan terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, permintaan apa? Selama seluruh akademi ranking battle, kamu tidak diizinkan untuk menggunakan Realm of the Demon Gods. Pria kabut hitam itu berkata dengan serius. 124. Tidak diizinkan menggunakan Realm of the Demon Gods. Luan memandang pria berkabut hitam itu dengan sedikit terkejut, tetapi pria berkabut hitam itu sepertinya tidak bercanda. Dia berkata, meskipun Realm of the Demon Gods sangat kuat dan perlu dikembangkan, kamu tidak boleh bergantung padanya. Bagaimanapun, itu menghabiskan tubuh Anda sendiri. Anda harus bertarung dengan kaki di tanah, jadi itu hanya bisa menjadi kartu truf Anda. Bahkan mulai sekarang, kamu harus mengurangi penggunaan Realm of the Demon Gods sebanyak mungkin, sehingga orang lain akan melupakan mata merahmu. Jangan biarkan orang lain melebih-lebihkan kekuatanmu, tapi biarkan orang lain meremehkan kekuatanmu. Ini akan memungkinkan Anda untuk hidup lebih lama. Mendengar kata-kata pria dalam kabut hitam itu, Luan cukup terkejut, tapi dia tetap mengangguk. Karena pria dalam kabut hitam berkata demikian, dia pasti punya alasannya. Dipahami, Luan berkata dengan serius. Setelah beristirahat sebentar, Luan meninggalkan alam tidur. Ketika dia membuka matanya, langit sudah benar-benar gelap, dan akademi itu terang-benderang, ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah mandi, Luan berganti pakaian bersih. Ketika dia keluar dari kamar tidur, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruang tamu. Setelah berpikir sejenak, dia pergi ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Yang masuk ke telinganya adalah suara aktivitas yang ramai. Ini adalah area tamu, jadi tentu saja, orang-orang yang tinggal di sini semuanya adalah tamu. Dan sekarang, menjelang turnamen peringkat akademi, jadi tentu saja, orang-orang yang tinggal di sini adalah para guru dan murid dari berbagai akademi. Melihat pemandangan yang ramai di jalan, Luan agak tidak bisa bereaksi. Luan, yang tidak tahu kemana orang-orang dari akademinya pergi, melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap tidak menemukan sosok yang dikenalnya. Setelah berpikir sejenak, Luan berjalan menuruni tangga dan berjalan-jalan di dekatnya. Siswa yang berpartisipasi di sekitarnya semuanya berusia 21 tahun ke atas, dan Luan bahkan belum berusia 13 tahun. Apakah itu penampilan atau tinggi badannya yang sedikit tidak dewasa, ada celah besar antara dia dan orang-orang ini. Berjalan di tengah keramaian, Luan tampak tidak pada tempatnya, dan menarik banyak perhatian. Setelah berjalan beberapa saat, Luan masih belum menemukan orang-orang dari Starfire Academy. Luan ingat peringatan Li Hongtang untuk tidak melangkah terlalu jauh. Setelah berpikir sejenak, dia kembali ke kediamannya dan menunggu rombongan kembali. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar ledakan percakapan di sekitarnya. Pernahkah kamu mendengar seorang siswa dari Akademi Fangtong dipukuli di luar? Dikatakan bahwa ini sangat serius. Dia mungkin akan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun, apalagi berpartisipasi dalam kompetisi. Seseorang berkata, Apa? Siapa yang melakukannya? Apakah mereka ingin mati? Tanya orang lain penasaran. Kudengar itu dilakukan oleh orang-orang dari Starfire Academy. Tampaknya dua kelompok orang bertengkar di sebuah bar dan bahkan bertaruh. Kedua belah pihak mengirim orang untuk bertarung, dan orang-orang Akademi Fangtong benar-benar dikalahkan. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana seseorang dari Starfire Academy bisa begitu kuat? Aku tidak tahu, tapi itu pasti Akademi Starfire. Aku sudah bertanya beberapa kali. Petik 2, petik 2. Mendengar percakapan itu, Luan tanpa ekspresi dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Yang di sana mengenakan seragam Starfire Academy. Tunggu sebentar. Seseorang berteriak keras, suaranya jelas diarahkan ke arah Luan. Mendengar itu, langkah kaki Luan terhenti. Setelah beberapa pemikiran, dia menyadari bahwa akan lebih aneh jika dia berbalik dan pergi sekarang, jadi dia berhenti dan berbalik untuk melihat. Benar saja, tiga orang berjalan ke arahnya dan segera berhenti di depannya. Tiga pasang mata memandangi Luan tanpa menyembunyikan apapun, tampak terkejut dengan usia Luan. Kamu memakai seragam Starfire Academy, jadi kamu pasti seseorang dari Starfire Academy, kan? Salah satu orang berkumis kecil memandang Luan dan bertanya dengan alis terangkat. Luan memandang orang ini. Dia mengenakan seragam kuning muda dengan sulaman gunung dan sungai di dadanya, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Namun, wajah orang ini sedikit licik, dan dia tidak bisa mengeluarkan temperamen yang seharusnya dimiliki oleh seragam ini. Sebaliknya, dia terlihat sangat aneh. Luan berpikir sejenak dan berkata, kemudian saya mendengar bahwa seseorang dari tim Anda memukuli seorang siswa dari Akademi Fang Tong hari ini. Apakah itu benar? Kumis kecil itu bertanya lagi, minatnya terusik. Luan berpikir sejenak dan berkata lagi, ya. Lihat, sudah ku bilang ada hal seperti itu. Setelah mendengar itu, Kumis kecil itu dengan cepat berkata kepada rekannya, sepertinya dendam antara Akademi Starfire dan Akademi Fang Tong telah sepenuhnya terbentuk kali ini. Setelah itu, mereka bertiga mulai berdiskusi lagi, sementara Luan benar-benar diabaikan. Luan sedikit mengernyit saat melihat itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Namun, dia baru mengambil dua langkah ketika sebuah suara datang dari belakangnya lagi. Hei, pria dari Starfire Akademi itu. Suara Kumis kecil itu terdengar lagi, dan dia berkata dengan lantang, aku belum selesai bertanya. Siapa bilang kamu bisa pergi? Luan menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat Kumis kecil itu. Dia tidak marah dan bertanya, apalagi yang kamu inginkan. Siapa nama orang yang memukuli murid dari Akademi Fang Tong? Kumis kecil itu bertanya dengan lantang. Karena dia bisa mengalahkan Akademi Fang Tong, itu berarti dia memiliki beberapa keterampilan. Setelah mendengar pertanyaan si Kumis kecil, Luan berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, Luan. Luan. Tidak pernah mendengar tentang dia. Setelah mencari-cari di benaknya, Kumis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepada Luan, pergi dan katakan padanya bahwa tidak masalah jika dia memukuli seorang siswa dari Akademi Fang Tong, tetapi dia tidak boleh terlalu sombong di sini, terutama di depanku. Kalau tidak, aku akan menghajarnya sampai dia mencari giginya di tanah. Begitu dia mengatakan itu, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, seolah mengejek orang bernama Luan ini adalah hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Mata Luan sedikit menyipit saat mendengar itu, tapi dia bahkan tidak cemberut. Dia sedikit menganggup dan berkata, aku akan menyampaikan pesannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar lagi. Namun, suara ini bukan milik si Kumis kecil, melainkan suara wanita yang ceria. Saya katakan, Su Guang Chang, apakah Anda menggertak orang lagi? Luan menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat sumber suara itu. Dia melihat seorang gadis dengan rambut coklat pendek berjalan mendekat. Dia memiliki aura heroik di antara kedua alisnya, dan terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang pemarah. Ini bisa dilihat dari matanya. Ketika Kumis kecil melihatnya, tubuhnya tampak bergetar. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Jadi, Nona Dusin dari Moon Rain Academy. Aku sudah setahun tidak bertemu denganmu, dan kekuatanmu telah meningkat pesat. Omong kosong, apakah aku harus tetap di tempatku sekarang? Dusin memimpin empat orang di belakangnya dan berjalan ke trio Kumis kecil. Dia berkata sambil tersenyum, Saya adalah peserta tahun lalu, dan Anda hanya seorang siswa yang mengikuti tim untuk belajar. Tahun ini, Anda dan saya adalah kekuatan utama. Saat kita bertarung di arena, jangan kabur dengan ekor di antara kedua kakimu. Mendengar kata-kata Dusin, wajah Su Guangchang menegang. Dia kemudian mencibir dan berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan menaklukkanmu dan menunjukkan betapa kuatnya aku. Apakah begitu? Dusin mengangkat alisnya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Su Guangchang. Dia menoleh untuk melihat Luan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Aku berkata, Su Guangchang, kamu bahkan menindas seorang anak. Ini pasti siswa yang mengikuti tim untuk belajar. Apakah kau tidak punya hati nurani? Mendengar kata-kata Dusin, Luan tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyaksikan situasi berkembang dengan tenang. Matamu yang mana yang melihatku menggertaknya. Mendengar ini, Su Guangchang langsung marah. Dia berkata dengan keras, saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Apakah itu intimidasi? Saya katakan, Dusin, bukankah Anda terlalu usil? Akademi api bintang. Mendengar ini, Dusin tertegun. Dia menatap Luan lagi. Benar saja, Luan mengenakan seragam sekolah berwarna merah dan hitam yang menyerupai Starfire. Dia tidak bisa tidak tertarik dan bertanya, kamu dari Starfire Academy? Ya, kata Luan. Tes-tes, aku melihat orang itu dari Akademi Fangtong. Dia mematahkan enam tulang rusuknya. Dia benar-benar tidak bersikap lunak padanya. Mata Dusin berbinar. Dia berkata dengan penuh arti, sepertinya Starfire Academy akan bersinar tahun ini. Mendengar ini, Luan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat penampilan Luan, Dusin sedikit terkejut. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Suguang Chang memperlakukan Luan sebelumnya. Hingga kini, penampilan pemuda ini sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Tidak ada jejak ketidak dewasaan di wajahnya. Dia bahkan lebih dewasa dari dirinya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa di depan pemuda ini, dialah yang kekanak-kanakan. Siapa namamu? Dusin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengerutkan kening. Luan memandang Dusin. Saat dia hendak menjawab, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Hai, akhirnya aku menemukanmu. Seorang siswa Akademis Tarfire berlari ke arah Luan, terengah-engah. Dia terengah-engah dan berkata, kami membawa makanan kembali. Kami hanya menunggu Anda untuk mulai makan. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, oh, oke. Aku akan kembali sekarang. Dengan itu, Luan mengikuti pendatang baru itu dan berlari ke kejauhan. Dia bahkan lupa menjawab pertanyaan Dusin. Namun, keberadaan Luan terlalu remeh. Yang lainnya, termasuk Su Guangchang, tidak menaruh hati padanya. Meskipun Dusin memikirkannya, itu sama saja. Dia dengan cepat melupakannya. 125. Tiga hari berlalu dengan cepat, dan pertempuran peringkat Akademi semakin dekat. Pertempuran peringkat Akademi adalah acara akbar di seluruh wilayah Tenggara. Itu tidak hanya menyangkut Akademi, tetapi juga kehormatan setiap kota. Rakyat jelata sama-sama peduli tentang peringkat Akademi. Oleh karena itu, meskipun Akademi Ranking Battle diadakan di dasar Akademi Tianmu, Akademi tersebut terbuka untuk umum selama beberapa hari pertempuran. Setiap orang biasa yang ingin menonton pertempuran bisa masuk Akademi. Banyak orang dari kota lain datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Ini juga cara Akademi of Tianmu menarik bakat. Jumlah orang yang datang ke kota Tianmu untuk menyaksikan pertempuran meningkat secara eksponensial, terutama sehari sebelum pertempuran. Semua penginapan di kota itu terisi penuh. Dapat dikatakan bahwa kota Tianmu belum pernah melihat acara sebesar ini selama bertahun-tahun. Pada hari ketiga, bahkan sebelum matahari terbit, seluruh Skylight City sudah bangun. Rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya bangun lebih awal untuk pergi ke Akademi Tianmu. Menjelang fajar, Akademi sudah dipenuhi oleh semua jenis orang. Namun, untuk alasan keamanan, setiap orang harus mengikuti instruksi dari staf Akademi Tianmu dan langsung menuju ke arena. Mereka tidak diizinkan masuk ke tempat lain. Adapun perwakilan dari delapan Akademi, mereka juga sudah tiba di arena pagi-pagi sekali. Namun, mereka semua berada di longe di bawah tribun penonton. Setiap Akademi memiliki longe yang luas dan mewah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman bagi para perwakilan. Pertempuran hari ini adalah pertarungan peringkat individu. Li Hongtang berkata kepada sepuluh siswa di depannya. Setiap Akademi akan mengirim tiga orang. Luan, Fuyu, Yinqi, kalian bertiga akan mewakili Akademimu. Iya, kata mereka bertiga serempak, tetapi suara mereka berbeda. Kalian bertiga harus ingat bahwa pertarungan hari ini adalah babak sistem gugur. Kedua puluh empat kontestan pertama-tama akan memperebutkan dua belas besar, kemudian enam besar, dan terakhir tiga besar. Tiga besar akan bersaing di panggung yang sama. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juara. Memahami. Setelah mendengar aturan kompetisi, mereka bertiga tertegun. Yinqi masih sedikit bingung tentang aturan pertempuran terakhir, tetapi Luan dan Fuyu dengan cepat pulih dan mengangguk. Mengerti? Kata Luan. Baiklah, kalian bertiga istirahat sebentar dan bersiap untuk pertempuran nanti. Li Hongtang melihat ke waktu dan berkata, semua pertempuran akan diputuskan dengan undian. Daftar nama hanya akan dikembalikan kepada kami sebelum dimulainya pertempuran. Mereka bertiga mengangguk lagi dan duduk menunggu. Dibandingkan dengan ketenangan Luan dan Fuyu, Yinqi jelas gugup. Kekuatan Yinqi tidak rendah. Dia adalah siswa asli peringkat kedua di Starfire Academy. Seperti kebanyakan siswa Starfire Academy, dia mahir dalam menggunakan atribut api. Awalnya, dia sangat percaya diri, tetapi sekarang setelah dia tiba di kompetisi yang begitu besar, dia masih gugup. Melihat tangan Yinqi yang terjalin, Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Ah, Yinqi terkejut ketika mendengar ini. Dia duduk tegak dan menatap Luan yang mengkhawatirkannya. Dia menghela nafas lega dan berkata dengan senyum masam, aku baik-baik saja. Jangan gugup, kamu sangat kuat, Luan tersenyum dan berkata, yang terpenting adalah menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Mendengar kata-kata Luan, Yinqi tersenyum lagi, menganggup, dan menegakkan punggungnya. Tidak lama kemudian, seorang guru Starfire Academy tiba-tiba berlari ke dalam ruangan, sedikit terengah-engah sambil berkata dengan keras, daftar kompetisi sudah keluar. Semua orang berdiri serempak. Lihongtang melangkah ke depan guru dan menerima daftar itu. Menundukkan kepalanya, dia mencari nama ketiga siswa itu. Luan, Fuyu, Yinqi. Namun dari 24 kontestan, Lihongtang dengan sangat cepat menemukan tiga orang. Lawan Luan adalah seorang siswa dari Akademi Hansha. Lawan Fuyu adalah murid dari Akademi Fangtong. Dan lawan Yinqi adalah Moonrain Academy. Melihat tiga kata, Moonrain Academy, wajah Lihongtang langsung menjadi gelap. Jika Luan dan Fuyu sama-sama menggambar banyak, maka Yinqi adalah yang terburuk. Di antara delapan Akademi besar, tiga Akademi teratas tidak tergoyahkan. Selain Canopy Academy dan Guanglu Academy, ada Akademi lain yaitu Moonrain Academy. Kekuatan Moonrain Academy tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam lima tahun, mereka telah memenangkan dua kejuaraan. Kontrol mereka atas atribut air tidak tertandingi oleh Akademi lain manapun. Sebagai siswa yang berpartisipasi, Yinqi secara alami penasaran dan diperas ke depan untuk melihatnya. Setelah mengetahui bahwa lawannya adalah murid dari Moonrain Academy, wajahnya menjadi sangat jelek. Kepahitan melayang di wajahnya. Dalam sekejap, harapan terakhir di matanya lenyap. Mengambil nafas dalam-dalam, Li Hongtang menutup daftar dan berkata kepada ketiga orang itu, Luan di arena ketiga, Yinqi di arena keempat, Fuyu di arena ketujuh. Sekarang kita memiliki daftarnya, saatnya semua Akademi menunjukkan wajah mereka. Semuanya, sesuaikan ekspresi kalian, jangan biarkan orang lain memandang rendah kita. Tunjukkan wajah mereka. Semua orang terkejut, tetapi segera menjadi serius. Seperti yang dikatakan Li Hongtang, bahkan jika kekuatan mereka lebih rendah dari yang lain, aura mereka tidak boleh kalah dari yang lain. Ayo pergi. Li Hongtang berbalik dan berkata dengan lantang, luruskan punggungmu, biarkan orang lain melihat kejayaan Akademi Star Fire kita. Menyelesaikan pidatonya, Li Hongtang membuka pintu dan memimpin para siswa ke koridor panjang, berjalan menuju persimpangan terang di depan. Ketika delapan Akademi besar secara bersamaan keluar dari koridor, seluruh penonton langsung mendidih. Sorak-sorai seratus ribu orang langsung membuyarkan ketenangan pagi itu. Sorak-sorai langsung ke langit. Semua penonton tidak pelit dengan suara mereka, melepaskan sisi paling bersemangat mereka. Mendengar sorakan yang memekakan telinga, Luan melihat sekeliling, hatinya penuh keterkejutan. Bahkan arena Star Fire samit memucat jika dibandingkan dengan arena ini. Apakah itu area atau jumlah orang yang dapat ditampungnya? Itu jauh lebih besar daripada KTT Star Fire. Terutama berbagai spanduk di platform tontonan, banyak orang secara khusus datang untuk menyemangati Akademi masing-masing. Sorak-sorai tidak berkurang untuk waktu yang lama, mengguncang hati semua orang. Hanya ketika sorak-sorai berangsur-angsur meredah, suara keras dan jernih terdengar di seluruh arena. Selamat datang semuanya, saya adalah dekan Akademi Tianmu. Atas nama Akademi Tianmu, saya menyambut semuanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, sorak-sorai terdengar lagi. Semua orang mulai bertepuk tangan, dan tepuk tangan semakin mengejutkan. Pertempuran peringkat Akademi Tahunan akhirnya diadakan di kota Tianmu tahun ini. Akademi Tianmu merasa terhormat menjadi tuan rumah acara akbar ini, dan kami mengundang semua orang untuk bergabung dengan kami dan menyaksikan kelahiran pilar generasi baru. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan tim perwakilan di depan lorong pertama di utara, yang juga merupakan tim perwakilan dari Akademi Tianmu. Begitu dekan selesai berbicara, seluruh arena meledak menjadi sorakan liar. Tim perwakilan Akademi Tianmu ada di kandang mereka, jadi tidak ada sorakan yang berlebihan. Merasakan antusiasme semua orang, seluruh perwakilan menegakkan punggung dan melambaikan tangan ke arah penonton di atas panggung. Kalau begitu, mari kita dengar apa yang dikatakan tim perwakilan Akademi Tianmu. Seseorang dengan cepat melompat turun dari panggung dan maju ke depan tim perwakilan Akademi Tianmu. Dia meletakkan dua jari di belakang leher guru, dan cahaya transparan tiba-tiba muncul. Ini adalah teknik surgawi yang dapat memperkuat suara, keterampilan seorang guru surgawi dengan atribut angin. Guru itu tertawa setelah merasakannya dan berkata dengan lantang, apa yang harus kita lakukan kali ini adalah tidak membiarkan satu pun dari tiga trofi kejuaraan meninggalkan kota Tianmu. Begitu dia mengatakan itu, seluruh arena meledak menjadi sorak-sorai. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan dengan liar, mengekspresikan kebanggaan batin mereka. Dekan juga tersenyum dan menganggup puas. Dia melanjutkan, di timur laut adalah tim perwakilan dari Akademi Hansa. Mari kita dengar apa yang mereka katakan. Master surgawi atribut angin dengan cepat datang ke sisi guru Akademi Hansa. Guru tersenyum dan berkata, Akademi kami tidak memiliki harapan yang tinggi. Kami hanya ingin melihat apakah kami bisa masuk tiga besar kali ini. Begitu dia mengatakan itu, seluruh arena meledak menjadi sorakan keras. Selama seseorang tidak memiliki keinginan untuk menjadi juara, mereka semua adalah anak-anak yang baik di mata penonton lokal. Selanjutnya adalah Akademi Guanglu. Mari kita dengar apa yang mereka katakan. Guru Akademi Guanglu mengungkapkan senyuman hangat dan berkata dengan lantang, Saya tahu Akademi Tianmu bertekad untuk memenangkan kejuaraan, tetapi sebagai tamu, saya juga ingin melihat apakah saya bisa memenangkan kejuaraan. Seketika, seluruh arena meledak menjadi sorak-sorai. Sebagai pembangkit tenaga listrik veteran, Akademi Guanglu telah memberikan wajah yang cukup kepada Akademi Tianmu dengan mengatakan itu. Lagipula, Akademi Tianmu sedikit lebih rendah dalam hal jumlah juara. Hanya Akademi Hujan Bulan yang bisa setara dengan Akademi Guanglu. Berikutnya adalah Lunar Rain Academy. Sebagai juara tahun lalu, aku sangat ingin tahu apa yang mereka katakan. Guru Akademi Hujan Bulan tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Master Surgawi dengan atribut angin untuk menggunakan teknik surgawi pada gadis di sampingnya. Gadis ini adalah Dusin. Setelah menggunakan teknik surgawi padanya, dia berkata dengan lantang, Saya tahu Akademi Tianmu dan Akademi Guanglu telah menyiapkan kartu truf mereka tahun ini. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan dua kartu truf ini di final. Hua! Seluruh arena meledak menjadi tepuk tangan. Untuk dapat melihat tiga pusat kekuatan terkuat dari Akademi Tianmu, Akademi Guanglu, dan pertempuran Akademi Hujan Bulan di panggung yang sama hanyalah pemandangan yang menyenangkan. Selanjutnya adalah Akhirnya, Starfire Academy dari Starfire City. Mari kita dengar apa yang mereka katakan. Mungkin penonton sudah lelah bersorak atau bertepuk tangan, tetapi ketika nama Akademi Starfire dipanggil, hanya sedikit tepuk tangan yang terdengar dari seluruh arena. Master surgawi atribut angin datang di depan perwakilan Akademi Starfire dan menggunakan teknik surgawi di belakang leher Li Hongtang. Saya berharap murid-murid saya dapat belajar dengan baik dari pertempuran ini dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, kata Li Hongtang merendah, yang jarang baginya untuk rendah hati. Namun, tanggapan yang dia terima adalah ketidakpedulian dari seluruh arena. Seolah-olah seluruh hadirin sama sekali tidak mendengar apa yang dia katakan. Bahkan setelah dia selesai berbicara, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Sebaliknya, seluruh arena dipenuhi dengan obrolan. Melihat pemandangan ini, alis Li Hongtang berangsur-angsur berkerut. Lalu, tepat ketika dekan hendak berbicara dan master surgawi atribut angin hendak menarik teknik surgawi, Li Hongtang tiba-tiba berbicara. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Li Hongtang mengerutkan kening dan menggunakan suaranya yang paling keras untuk berteriak, Akademi Starfire saya akan mengambil ketiga kejuaraan. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami. Pada saat itu, seluruh arena terdiam. 126. Seluruh arena terdiam. Dari keributan hingga kesunyian, butuh waktu kurang dari satu tarikan napas. Semua orang memandang Starfire Academy dengan kaget. Apakah itu penonton, berbagai akademi, atau bahkan dekan di atas panggung, mereka semua meragukan telinga mereka, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Namun, ketika mereka sadar kembali, mereka tahu betapa jelas dan kerasnya kata-kata itu. Bagaimana mungkin mereka salah dengar. Menyapu ketiga kejuaraan. Sungguh mimpi yang bodoh. Seketika, seluruh arena meledak dengan ejekan. Ini adalah pertama kalinya ejekan terdengar di Akademi Ranking Turnamen tahun ini, dan itu terjadi begitu awal. Namun, para guru dari akademi lain semuanya memiliki senyum dingin di wajah mereka, karena ejekan dari turnamen peringkat sebelumnya sebagian besar diarahkan ke Starfire Academy. Sensasionalisme Wajah semua orang menunjukkan ekspresi ejekan dan jijik. Menjadi lemah tidaklah menakutkan, yang menakutkan adalah tidak mengetahui batasan diri sendiri dan menyemburkan omong kosong. Orang seperti ini adalah yang paling menyebalkan. Di atas panggung, dekan Akademi Tianmu berdehem dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tim Starfire Academy sangat termotivasi tahun ini, mari kita beri mereka restu. Setelah itu, dekan tidak mau berkata apa-apa lagi, juga tidak ingin ikan bau merusak suasana. Dia melambaikan tangannya dan mengumumkan dengan keras, turnamen peringkat perorangan, babak pertama, secara resmi dimulai. Hualala. Seluruh arena sekali lagi meledak dengan sorakan dan tepuk tangan yang menggelegar. Seiring dengan semangat, seluruh perwakilan siswa meninggalkan timnya dan berjalan menuju arena masing-masing. Kalian bertiga harus naik juga. Setelah atribut angin pilihan surga pergi, Li Hongtang berbalik dan berkata kepada tiga siswa yang berpartisipasi, bergembiralah, jangan membuat kesalahan tingkat rendah. Mereka bertiga menganggup dan berjalan melewati Li Hongtang secara berurutan. Saat Luan akhirnya berjalan melewati Li Hongtang, Li Hongtang meraih bahunya. Luan tercengang dan berbalik untuk melihat Li Hongtang. Ekspresi Li Hongtang serius saat dia menggertakkan giginya dan berkata, nak, kamu harus tampil dengan baik, jangan biarkan kata-kataku menjadi lelucon. Luan tertegun dan kemudian tersenyum pahit. Jadi dia harus bertanggung jawab atas kesombongan orang lain, perasaan ini membuatnya merasa tidak berdaya. Tapi dia tetap menganggup dan berkata, saya tidak berani mengatakan saya pasti akan menjadi juara, tapi saya akan berusaha yang terbaik. Yah, aku lega mendengarnya. Li Hongtang menghela nafas lega dan menganggup. Pergilah, semoga berhasil. Setelah berbicara dengan Li Hongtang, Luan terus berjalan ke depan, tetapi menemukan bahwa Fuyu telah berjalan jauh. Namun, arena mereka tidak searah, jadi dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke arah lain. Yin Ki tepat di depan. Lagi pula, Luan berada di arena ke-7 dan Yin Ki berada di arena ke-8. Arena mereka sangat dekat. Setelah mengobrol sebentar, mereka berjalan ke arena masing-masing. Dengan sangat cepat, semua siswa yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat individu datang ke arena. Setiap arena memiliki dua siswa dan seorang wasit berdiri di tengah. Melihat semuanya sudah siap, kerumunan kembali bersorak-sorai. Semua orang menilai lawan mereka. Beberapa memiliki ekspresi santai sementara yang lain memiliki ekspresi serius. Ini semua karena pemahaman mereka tentang kekuatan satu sama lain. Namun, ada dua orang penonton yang memiliki ekspresi aneh. Mereka adalah lawan Luan dan Fuyu. Ketika lawan Fuyu melihat bahwa itu adalah gadis muda dan cantik, matanya hampir keluar. Dia merasa bahwa yang disebut primadona kampus dari seluruh akademi tidak ada apa-apanya di depan gadis ini. Dia bahkan lupa apa yang dia lakukan berdiri di arena. Dia hampir meneteskan air liur. Lawan Luan, sebaliknya, hanya terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa lawannya akan menjadi pemuda seperti itu. Dibandingkan dengan usianya yang 22 tahun, anak laki-laki di depannya terlihat paling tua 12 atau 13 tahun. Lawanku adalah Luan. Setelah terkejut, orang itu mengerutkan kening dan berkata, ku dengar dia mengalahkan orang terkuat di Akademi Fangtong. Kekuatannya pasti luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi pengecut dan membiarkan anak sepertimu menggantikannya? Luan tercengang dan mendapati bahwa bahkan wasit pun memandangnya dengan aneh. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, saya Luan. Kamu Luan. Lawannya jelas tertegun. Dia menaksir Luan lagi, tapi tidak bisa melihat bagaimana dia adalah orang yang kuat. Dia mengerutkan kening dan menangkupkan tinjunya. Akademi Hansha, Guo Zimian, Surga Tingkat Sembilan. Luan juga menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Dia berkata dengan sopan, Starfire Academy, Luan, Tingkat Delapan Celestial. Tingkat Delapan Surgawi. Guo Zimian dan wasit tercengang lagi. Namun, setelah bel berbunyi di seluruh arena, wasit langsung mengumumkan dengan lantang, pertandingan dimulai. Setelah mengatakan itu, wasit dengan cepat mundur ke tepi arena dan mengawasi setiap gerakan kedua orang itu. Dia bertugas memeriksa apakah ada yang menggunakan pil dalam pertempuran dan mencegah kemungkinan cedera atau kematian. Setelah semua wasit di dua belas arena pergi, pertarungan segera dimulai. Pertempuran sengit pecah di semua arena. Dalam sekejap, pasir dan batu beterbangan, api berkobar di mana-mana, dan tanaman merambat tumbuh. Namun, ada dua arena di mana pertempuran belum dimulai. Itu masih arena tempat Luan dan Fuyu berada. Lawan Fuyu masih menatap Fuyu dengan bingung. Tatapan bingungnya membuat orang merasa seolah-olah air telah memasuki otaknya. Fuyu, yang merasakan tatapannya, sudah mengerutkan kening. Dia bahkan lebih kesal karena lawannya tidak bergerak. Gadis kecil, siapa namamu? Berapa umurmu tahun ini? Apakah ada mak comblang? Saya dari Akademi Fangtong. Apakah Anda tertarik untuk datang ke kota Fangtong? Keluarga saya kaya dan berkuasa. Kami pasti dapat membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Mendengar kata-kata ini, Fuyu, yang terlalu malas untuk bergerak, mengubah suasana hatinya, dan wajahnya tenggelam. Namun, lawannya masih tidak menyadari perubahan ekspresi Fuyu dan masih berbicara sendiri. Ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dia terkejut menemukan bahwa gadis di depannya telah menghilang. Bukan hanya dia, bahkan wasit pun tertegun sejenak. Dia dengan cepat berbalik untuk mencari sosok gadis itu. Bang! Suara keras yang tiba-tiba membuat wasit sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat sumber suara. Itu tidak lain adalah tempat siswa Akademi Fang Tong berdiri. Namun, sosok gadis itu telah menggantikannya di sana, sementara sosok lawannya terbang jauh, bahkan meledak ke dalam kawah yang dalam tempatnya berdiri. Tubuhnya terbang keluar seperti bola meriam, dan dengan, boom, dia menabrak dinding tribun penonton di tepi, menciptakan kawah yang dalam. Tabrakan keras menarik perhatian semua penonton. Ketika kerumunan melihat seseorang dengan cepat bergegas ke kawah di dinding untuk menyelamatkan seseorang, mereka mau tidak mau menelan ludah. Starfire Academy menang. Wasit mengumumkan dengan suara keras yang bisa didengar oleh semua penonton. Pada saat itu, seluruh penonton gempar. Bunuh instan. Pembunuhan instan sejati. Bahkan wasit berdiri linglung untuk waktu yang lama setelah mengumumkan hasilnya. Dia memandangi gadis menakutkan di depannya, tiba-tiba merasa bahwa kecantikannya sangat tidak terjangkau. Setelah hasil diumumkan, Fuyu bertepuk tangan, padahal dia sama sekali tidak menyentuh tubuh orang itu. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari seluruh penonton, dia perlahan berjalan menuruni panggung. Tidak ada yang mengira bahwa pemenang pertama turnamen peringkat Akademi tahun ini sebenarnya adalah Akademi Starfire. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan guru Starfire Academy. Ambil ketiga kejuaraan. Tetapi memikirkan hal ini, semua orang mencibir dan menggelengkan kepala. Itu baru mendapatkan kemenangan terlebih dahulu. Sebenarnya, itu tidak banyak. Itu hanya bisa dikatakan sebagai bonus. Ingin menjadi juara hanyalah impian orang bodoh. Melihat Fuyu telah menyelesaikan pertarungannya dan berjalan menuruni panggung, Luan merasa bahwa dia tidak boleh membuang waktu lagi. Dia menoleh untuk melihat lawan yang telah meremehkannya dan berkata dengan lembut, tolong. Setelah mengatakan itu, dia mengambil inisiatif untuk bergerak. Tubuhnya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti hantu yang bergegas menuju lawannya. Melihat ini, lawannya tercengang, dan ada kepanikan yang jelas di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa praktisi surgawi tingkat ke-8 bisa meledak dengan kecepatan seperti itu. Tapi melihat Luan bergegas, meskipun kecepatannya menakutkan, dia masih dengan cepat melepaskan energi asal surgawinya. Dalam sekejap, perisai emas muncul di tangan kirinya, dan pedang panjang muncul di tangan kanannya. Dia berdiri diam, menunggu kedatangan Luan. Bang! Suara yang jernih dan tajam terdengar. Tinju Luan mendarat di perisai tanpa gerakan aneh. Kekuatan yang kuat benar-benar menyebabkan tangan kiri lawannya mati rasa, dan tubuhnya mundur selangkah. Tapi lawannya tidak bisa dianggap enteng. Dia dengan cepat menarik perisainya dan memanfaatkan interval serangan Luan untuk menebas dengan pedangnya. Namun, saat dia menarik perisainya dan mengayunkan pedangnya setengah jalan, dia melihat lutut Luan muncul di depan matanya, menabrak dadanya. Interval serangan tidak pernah ada untuk Luan. Lawannya terkejut. Dia dengan cepat menggunakan energi asal surgawi untuk membentuk pertahanan di sekitar dadanya. Tapi bagaimana dia bisa bertahan melawan lutut ini dengan terburu-buru? Dalam sekejap, itu hancur berkeping-keping, dan dadanya dipukul dengan kejam. Bang! Tubuhnya terbang mundur, tetapi sebuah tangan mencengkram pergelangan kakinya. Luan menarik keras dan benar-benar menarik tubuh lawannya ke belakang. Setelah itu, dia meninju dantian lawannya, menyebabkan energi asal surgawinya menjadi kacau. Perisai dan pedang langsung menghilang. Setelah itu, tepat saat lawannya hendak bangkit dari tanah, sebuah es panjang muncul dan mengarah ke tenggorokannya, membuatnya tidak berani bergerak lagi. Akademi Starfire, Kemenangan Dalam waktu kurang dari 10 menit, penonton sekali lagi mengumumkan kemenangan. 127 Jika yang pertama hanya kebetulan, maka yang kedua kali membuat orang berpikir dalam-dalam. Penonton di tribun menatap panggung dengan mata terbelalak, mencari tempat untuk mengakhiri pertarungan. Fakta bahwa Starfire Academy telah mengakhiri pertempuran begitu cepat membuat semua orang bingung. Tidak hanya penonton, bahkan para siswa yang bertarung di stage lain pun sengaja berpisah, mencari tempat untuk mengakhiri pertarungan. Ketika mereka melihat seorang pemuda berjalan menuju tepi panggung, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mungkinkah tahap itu? Jika pemuda ini adalah pemenangnya, bukankah dia terlalu muda? Tidak jauh dari sana, dusin dari Moon Rain Academy memandang pemuda ini dengan alis berkerut. Dia merasa seperti pernah melihat pemuda ini di suatu tempat sebelumnya, dan itu baru beberapa hari yang lalu. Benar. Itu malam itu. Dusin terkejut, melihat Luan yang sudah turun dari panggung, seluruh tubuhnya gemetar. Pemuda ini adalah orang yang diintimidasi oleh Suguang Chang malam itu. Mungkinkah kekuatannya begitu kuat? Meskipun dia tidak melihat pertarungan pemuda ini, siapa di antara mereka yang bisa datang ke sini yang tidak memiliki kekuatan sejati? Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah, mereka tidak akan dikalahkan dalam dua atau tiga langkah. Ini berarti kekuatan pemuda ini jauh melampaui lawan-lawannya. Akademi Starfire tahun ini terlalu berbeda dari sebelumnya. Namun, Luan yang turun dari panggung tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia berjalan langsung ke area istirahat luar ruangan tim Starfire Academy. Saat dia tiba, Fuyu juga kebetulan datang. Tanpa menunggu keduanya mendekat, delapan siswa yang tersisa sudah bersorak dan menerkam mereka. Namun, mereka tidak berani melakukan apapun pada Fuyu, hanya berani menerkam Luan. Terlalu kuat, kalian berdua terlalu kuat. Benar saja, aku mengatakan bahwa kalian berdua tidak akan memiliki masalah. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa berjalan sampai akhir. Kali ini, kelima guru itu juga datang di depan keduanya. Li Hongtang tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menepuk pundak Luan, berkata, bagus sekali. Luan tersenyum dan berkata, terima kasih, guru. Setelah itu, Li Hongtang menoleh ke Fuyu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan emosi, Fuyu, kamu akhirnya bergerak. Kalimat ini adalah apa yang dipikirkan semua orang. Semua orang mengangguk setuju dengan Li Hongtang. Meskipun mes, Han Ying dan Luan telah dengan jelas menyatakan bahwa Fuyu lebih kuat dari Luan, orang-orang ini belum pernah melihat kekuatan Fuyu. Meskipun mereka khawatir Luan mungkin mengatakan itu dengan sengaja sebelum pertandingan, mereka tahu bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu ketika mereka melihat lawan mereka terbunuh dalam sekejap. Fuyu melirik Li Hongtang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke kursi dan duduk. Alisnya yang sedikit berkerut sepertinya mengungkapkan betapa membosankannya kompetisi ini. Setelah pertempuran antara Fuyu dan Luan berakhir, tahap lainnya dengan cepat melanjutkan pertempuran mereka. Namun, serangan semua orang bahkan lebih kejam, seolah-olah mereka telah distimulasi. Semua orang ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin, dan mereka bahkan tidak menyelamatkan energi asal langit mereka. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, seorang juri mengumumkan dengan lantang, Akademi Rusa Luas, menang. Akademi Tianmu menang. Monrain Academy menang. Pertempuran satu demi satu berakhir dengan cepat. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari putaran pertama tahun sebelumnya. Semakin jauh ke belakang mereka bertarung, semakin cemas mereka jadinya. Seolah-olah semakin lama mereka bertarung, mereka akan semakin malu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Masih ada tiga tahap tersisa, dan orang-orang di dalamnya masih berjuang mempertaruhkan nyawa mereka. Hanya tersisa tiga panggung, dan mereka telah menjadi fokus penonton. Tidak ada yang mau kalah di depan begitu banyak orang, jadi mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Pertempuran yang memengaruhi hati para siswa Akademi Starfire secara alami adalah pertempuran antara Yin Qi dan Moon Rain Academy. Semua orang telah menonton untuk sementara waktu, dan Luan juga telah menonton pertempuran Yin Qi. Dia harus mengakui bahwa kekuatan lawannya memang jauh lebih tinggi dari Yin Qi. Selain itu, air melawan api. Yin Qi mampu bertahan sampai sekarang murni dengan kemauannya sendiri. Air terjun dan peluru air lawannya terbang menuju Yin Qi, sementara bola api Yin Qi bahkan tidak bisa menembus tirai air lawannya. Sudah jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak bisa melukai lawannya menang. Belum lagi Yin Qi, bahkan jika Lin Tianhao datang, dia tidak akan cocok untuk orang ini. Apakah ini kekuatan Akademi Hujan Bulan? Luan sedikit mengernyit saat dia melihat lawannya dengan santai mengendalikan seluruh panggung. Ketenangan dan ketenangan semacam itu memberinya perasaan konsepsi artistik. Ini mengingatkannya pada teman sekelasnya, Bian King Liu. Namun, meskipun kekuatan Bian King Liu tidak sebaik lawannya, konsep artistiknya jauh lebih kuat. Akhirnya, di bawah tekanan peluru air lawannya, Yin Qi terpaksa mundur berulang kali, dan dia sudah berada di ujung panggung. Pada saat ini, lawannya menyerang dengan air terjun tanpa gerakan mewah, langsung menelan api Yin Qi dan menyapu dia dari panggung. Moon Rain Academy menang. Sontak penonton pun bertepuk tangan. Karena dengan kemenangan Moon Rain Academy, ketiga murid dari Skyscreen, Moon Rain, dan White Deer semuanya maju. Ini berarti 9 dari 12 besar di babak kedua berasal dari tiga akademi tradisional, dan yang mengejutkan, dua dari tiga sisanya berasal dari Starfire Academy. Ada satu jam antara putaran pertama dan putaran kedua. Ketika Yin Qi dibantu kembali ke tempat peristirahatan oleh murid-muridnya, dia berkata kepada Li Hong Tang dengan malu, Guru, maaf mengecewakan Anda. Ekspresi Li Hong Tang serius. Tepat ketika semua orang mengira dia akan marah, dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Yin Qi dengan keras, berkata, kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Tubuh Yin Qi bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Hong Tang dengan heran, matanya langsung memerah. Pria berdarah, tapi bukan air mata, terutama di medan perang. Jangan biarkan orang lain memandang rendah kita. Li Hong Tang memarahi dengan suara rendah. Mendengar ini, Yin Qi buru-buru menyekam matanya dan menganggup dengan keras. Saat istirahat, Yin Qi berinisiatif untuk duduk di samping Luan, karena menurut perintah, lawan Luan berikutnya adalah lawannya. Dia berkata dengan suara serak, apakah kamu menonton pertarunganku barusan? Ya, Luan menganggup dan berkata, terima kasih telah mengulur waktu untukku. Yin Qi terkejut, lalu mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak berharap Luan melihat melalui itu. Memang, alasan utama dia tidak mau mengaku kalah adalah untuk membantu Luan menghabiskan energi esensi surgawi lawannya. Namun, dari cara lawannya menangani situasi dengan mudah, tujuannya belum tercapai. Airnya sangat kuat, itu musuh api. Yin Qi berkata, kamu memiliki atribut ganda es dan api. Jangan gunakan api di babak berikutnya, gunakan es sebagai gantinya. Mem, Luan menganggup dan melihat ke tempat peristirahatan Moon Rain Academy di kejauhan. Pada saat ini, orang-orang Akademi Hujan Bulan juga melihat ke Akademi Starfire. Selanjutnya, aku akan melawan seseorang dari Canopy Academy. Dusin melirik Starfire Academy, lalu menoleh untuk melihat teman-temannya dan berkata, lawanmu adalah Starfire Academy. Jangan khawatir, Saudari Du, aku pasti akan menang. Jiang Chow melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri. Dusin mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Jiang Chow, jangan remehkan lawanmu. Apa, Saudari Du, apakah kamu juga takut? Jiang Chow tertegun, lalu melambaikan tangannya dan tertawa. Dua kemenangan itu hanya kebetulan. Satu melawan Hansa, dan yang lainnya melawan Fang Tong. Ini benar-benar undian berhadiah. Kamu tahu Starfire Academy selalu di bawah. Apa yang bisa mereka lakukan? Dusin sangat mengenal Jiang Chow. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, dia tidak akan bisa mengubah pikirannya. Dia hanya bisa berjalan ke samping dan duduk, lalu melihat tempat peristirahatan Starfire Academy di kejauhan. Dia melihat seorang pria muda dan seorang gadis muda duduk bersama, mereka berdua mendiskusikan sesuatu. Hingga saat ini, ia masih belum percaya bahwa keduanya bisa memenangkan kompetisi tersebut. Berdasarkan usia, ketika dia seusianya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk akademi. Tiga akademi semuanya dengan sengit mendiskusikan tindakan balasan. Karena sebagian besar lawan mereka di babak selanjutnya berasal dari tiga akademi, semua orang menjadi berhati-hati. Ini hanyalah awal dari pertempuran. Waktu berlalu, dan segera, satu jam telah berlalu. Tuan rumah berteriak keras, babak kedua pertarungan peringkat individu secara resmi dimulai. 128 Begitu dia selesai berbicara, kedua belas siswa itu langsung berdiri dan berjalan menuju arena masing-masing. Dalam satu jam terakhir, para guru akademi Tianmu telah bekerja sama untuk mengubah tata letak arena, mengubah 24 arena menjadi 12. Mereka juga telah memperbaiki arena, menjadikannya seperti baru. Fuyu berjalan menuju arena kedua. Lawannya adalah seorang siswa dari akademi Tianmu. Luan berjalan menuju arena keempat. Lawannya secara alami adalah siswa dari Moon Rain Academy. Ketika semua siswa berdiri di arena masing-masing, penonton kembali bertepuk tangan. Jiang Chow memandang Luan, menilai dia, dan tidak bisa menahan cibiran. Tidak buruk bisa secara pribadi menghilangkan dua siswa dari Star Fire Academy. Jangan salahkan aku, siapa yang memintamu begitu sial. Luan tetap tanpa ekspresi, bahkan tidak mengerutkan kening. Dia memandang Jiang Chow dengan tenang. Apa? Takut. Jiang Chow tertawa keras. Sapu ketiga kejuaraan. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menyapu ketiga kejuaraan. Apakah Anda ingin menyapu ketiga dari tiga kejuaraan terakhir? Hahaha. Mendengar ejekan itu, Luan tetap tidak bergerak. Dia menatap lawannya dengan tenang. Mulai. Mengikuti pengumuman penyiar, semua orang di dua belas arena langsung bergerak. Teknik dan kekuatan surgawi yang kuat meledak, dan kekuatan hampir semua orang mendekati kekuatan seorang guru surgawi. Meskipun Jiang Chow sombong, kekuatannya memberinya hak untuk menjadi sombong. Saat dia selesai berbicara, dia membuka tangannya lebar-lebar, dan air terjun keluar dari tanah di belakangnya. Itu jauh lebih tinggi dari tinggi badannya. Pergi. Teriak Jiang Chow, dan air terjun langsung terbang di atas kepalanya dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat melaju ke depan, air terjun itu bahkan berubah menjadi bentuk naga air, membuka mulutnya seolah menelan Luan seluruhnya. Melihat air terjun datang, mata Luan akhirnya bergerak, tetapi mereka memancarkan jejak penghinaan dan kedinginan. Meskipun dia adalah guru surgawi tingkat delapan, apakah itu kekuatan fisiknya atau kekuatan menakutkan dari penempaan es dan api, kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan guru surgawi tingkat sembilan biasa. Bang! Dengan suara ledakan, Luan melesat dari tempatnya berdiri. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyilaukan. Dia menghindari serangan air terjun dalam sekejap dan membiarkan air terjun itu menghantam tanah tempatnya berdiri. Tubuh Luan berputar dua kali di udara sebelum mendarat dengan kokoh di atas air terjun dan berlari menuju Jiang Chow. Melihat kecepatan Luan, Jiang Chow jelas terkejut. Dia dengan cepat berhenti dan mendengarkan energi asal surga di air terjun. Dalam sekejap, air terjun berubah menjadi genangan air dan jatuh ke tanah, membasahi sebagian besar tanah. Luan tidak panik sama sekali saat merasakan kekuatan di bawah kakinya menghilang. Setelah mendarat di tanah, dia berjungkir balik dan terus berlari ke arah lawannya. Saat ini, Jiang Chow akhirnya menyadari bahwa kekuatan lawannya tidak biasa. Dengan pengalaman tempurnya yang kaya, dia segera mengumpulkan peluru air yang tak terhitung jumlahnya dan menembakkannya ke Luan yang menyerang. Suara mendesing. Suara mendesing. Peluru air yang padat menutupi langit dan menutupi bumi. Kekuatan setiap peluru air tidak bisa diremehkan. Setelah dipukul, sangat mungkin seseorang akan terluka. Selain itu, tidak ada kemungkinan untuk melewati peluru air yang begitu padat. Oleh karena itu, dua belati muncul di tangan Luan. Memegang belati dalam cengkeraman terbalik, Luan bahkan tidak mengubah rutenya. Dia berlari lurus ke arah peluru air di depannya. Bang! Ketika peluru air pertama hendak mengenainya, Luan segera memotongnya dengan belatinya. Belati dengan roda takdir yang dipancarkan memotong peluru air dan berubah menjadi kabut di udara. Kecepatan peluru air sangat cepat. Selain itu, kecepatan Luan bahkan lebih cepat. Namun, Luan bahkan tidak menyipitkan matanya. Matanya yang sangat cerah memungkinkan dia untuk melihat semuanya dengan jelas. Bang! 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 Peluru air meledak satu demi satu. Luan yang berada di tengah peluru air tidak terhalang sama sekali. Melihat ini, semua siswa dari berbagai akademi terkejut. Berapa banyak kelincahan dan refleks yang harus dimiliki seseorang untuk berani berlari dalam jumlah peluru air yang begitu banyak. Melihat Luan mendekat, Jiang Chow akhirnya panik. Titik terkuat dari elemen air adalah serangan dan pengekangan jarak jauhnya. Setelah diserang dari jarak dekat, elemen air bukanlah tandingan elemen lain kecuali elemen angin dan es. Jelas, Jiang Chow bukanlah orang yang bisa menguasai elemen angin dan es. Karena itu, ketika dia melihat Luan berlari ke arahnya, reaksi pertamanya adalah melarikan diri dan menggunakan perang gerilya. Kiting adalah kursus wajib bagi setiap pembudidaya elemen air. Untungnya, pembudidaya elemen air jelas lebih cepat daripada elemen lainnya. Jiang Chow segera melakukan Light Body Skill pada dirinya sendiri. Seketika, dia merasa tubuhnya ringan dan dia dengan cepat mundur. Dia tidak mengira Luan bisa mengejar kecepatannya. Namun, dia terbukti salah. Ketika api suci surga ke-9 Luan meledak, kecepatannya meningkat pesat. Meski elemen api tidak secepat elemen air, namun dalam hal kecepatan ledakan, elemen air tidak bisa dibandingkan dengannya. Mengikuti lubang yang dalam di tanah, kecepatan Luan meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia tidak jauh dari Jiang Chow. Hati Jiang Chow menegang. Dia tidak tahu bahwa Luan memiliki dua elemen es dan api. Bahkan di pertarungan sebelumnya, dia hanya mengetahui bahwa lawannya memiliki elemen es. Dia segera menamparkan telapak tangannya ke bawah. Seketika, air terjun naik dari tanah di antara mereka berdua. Air terjun yang lebar memotong pandangan mereka. Mengambil kesempatan ini, Jiang Chow dengan cepat mundur. Namun, saat dia mengambil langkah, dia tiba-tiba mendengar ledakan di belakangnya. Jiang Chow terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana air terjunnya rusak begitu cepat. Namun, ketika dia melihat pemandangan di belakangnya, dia benar-benar terpana. Itu adalah belati. Luan menggunakan dua belati untuk membuat lubang halus di tengah air terjun. Itu cukup untuk dilewati seluruh tubuh Luan. Melihat Jiang Chow berbalik dan lari, mata Luan terfokus. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan belati itu meninggalkan tangannya dan langsung menuju punggung lawannya. Kecepatan belati itu sangat cepat, terbang menuju punggung Jiang Chow. Jiang Chow secara alami merasakannya. Dia dengan cepat bersandar ke satu sisi dan menghindari belati. Namun, saat dia menghindari belati pertama, dia terkejut menemukan bahwa belati kedua telah tiba di belakangnya dan langsung mengarah ke tulang belikatnya. Jaraknya terlalu dekat, sangat dekat sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, pada saat kritis ini, potensinya terstimulasi. Dengan raungan, dia tiba-tiba berbalik dan mengubah arah belati yang ditujukan pada tulang belikatnya ke bahunya. Pada saat yang sama, air terjun naik dari bahunya, dan aliran air terjun dengan paksa mengubah arah belati, menyebabkan belati meluncur melewati bahunya. Suara mendesing. Semua ini tampak seolah-olah belati telah memotong bahunya, tetapi seolah-olah itu telah memotong balok es. Seolah-olah belati telah meluncur pergi. Langkah ini membutuhkan kontrol yang sangat tinggi. Berbagai guru akademi yang bisa melihatnya dengan jelas tidak bisa tidak mengangguk dan memujinya. Bahkan dia sangat bersemangat. Namun, ini hanya belati. Karena berbelok dan berhenti, Luan benar-benar menyusulnya. Saat dia bersemangat, dia merasakan aura yang sangat menakutkan datang dari belakangnya. Bang! Mengikuti suara keras itu, Jiang Chow merasakan kekuatan besar di punggungnya. Dampak besar menyebabkan dia memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar ke depan seperti bola meriam. Luan, yang telah membuang pukulan ini, mengerutkan kening, seolah dia sangat tidak puas dengan serangannya. Dia tidak mengira pertahanan lawan begitu kuat. Dia sebenarnya mampu menaikkan penghalang pertahanan tipis di punggungnya di saat-saat terakhir. Akademistar Fire, kemenangan. Luan, yang baru saja akan maju untuk mengejar, tertegun. Dia segera menghentikan langkahnya. Dia menatap wasit dengan heran. Pukulan ini jelas tidak bisa mengalahkan lawan. Kenapa dia masih meneriakkan kemenangan? Namun, ketika dia melihat wasit juga menatapnya dengan bingung, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dia segera menoleh untuk melihat kekejauhan. Dia melihat bahwa pada tahap kedua, Fuyu berdiri di depan lubang yang dalam. Dia dengan lembut bertepuk tangan, lalu berbalik dan berjalan menuju tepi panggung. Melihat lubang yang dalam itu, bahkan hati Luan pun bergetar. Dia tidak bisa tidak berdoa untuk lawan Fuyu. Namun, karena pertandingan Fuyu sudah berakhir, dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia segera bangkit dan menyerang lawannya lagi. Jiang Chow, yang jatuh telungkup, baru saja bangun dari tanah dengan susah payah ketika dia melihat Luan mendekat. Ketakutan akhirnya muncul di matanya. Hanya pada saat ini dia tahu siapa daging di atas talenan. Saat Luan menerobos layar air terakhirnya dan hendak memberinya pukulan terakhir, Jiang Chow tiba-tiba gemetar dan berteriak, Aku menyerah. Suara mendesing. Angin dari pukulan menyebabkan otot-otot di wajahnya berkedut. Tinju Luan berhenti kurang dari satu inci di depan wajahnya. Menyerah. Luan memandang Jiang Chow di depannya dengan aneh, agak tidak bisa mengerti apa yang dipikirkan lawannya. Namun, wasit sudah mengangkat tangannya dan berteriak dengan suara yang menyebar ke seluruh arena, Starfire Academy, menang. 129. Seluruh arena mati sunyi. Jika dua dari Starfire Academy menang dengan kecepatan luar biasa di babak pertama karena lawan mereka tidak cukup kuat, lalu bagaimana mereka bisa menjelaskan babak ini? Keduanya dari Akademi Starfire, satu melawan Akademi Tianmu, dan yang lainnya melawan Akademi Munrein. Berapa lama pertempuran kali ini? 15 menit? Atau bahkan lebih pendek? Dalam sekejap, semua orang yang bertarung di atas panggung berhenti. Mereka mau tidak mau melihat kedua siswa dari Starfire Academy, yang berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah. Mereka sepertinya tidak terengah-engah sama sekali, seolah-olah mereka tidak melakukan apa-apa. Di arena, kontestan Akademi Tianmu ditarik keluar dari lubang yang dalam oleh wasit dan paramedis, sedangkan kontestan Akademi Munrein duduk di tanah dengan wajah pucat, keringat dingin menetes. Cantik, bagus sekali, Li Hongtang hanya bisa berteriak. Saat dia berteriak, dia mengayunkan tinjunya ke udara dua kali dan berkata dengan penuh semangat, kamu sangat cakep. Tidak hanya dia, empat guru dan delapan siswa lainnya juga sangat bersemangat. Ketika Yingqi melihat bahwa lawannya tidak dapat melawan Luan, dia merasa telah melampiaskan sebagian amarahnya. Ketika Luan dan Fuyu kembali ke depan tim, semua orang segera mengepung mereka, wajah mereka memerah karena kegembiraan, seolah-olah mereka dipenuhi energi. Tepuk tangan terdengar saat semua orang bertepuk tangan untuk keduanya, dan semua siswa berkata dengan penuh semangat, bagus sekali. Luan tersenyum, dan Fuyu juga tersenyum, tetapi dia segera pergi ke kursi dan memejamkan mata untuk beristirahat, sementara Luan berdiskusi dengan para guru dan siswa di sekitarnya. Luan, jangan ceroboh. Li Hongtang berkata dengan cemas, semakin jauh kamu melangkah, semakin kuat lawanmu. Babak berikutnya adalah babak 12 lawan 6, tapi untungnya, kalian berdua tidak bertemu dengan 3 orang yang paling menakutkan. 3 orang yang paling menakutkan. Luan terkejut, dan bertanya, apa itu? Saya tahu bahwa guru Han pasti telah memberitahu Anda bahwa tahun ini, baik Akademi Tianmu dan Akademi Guanglu memiliki siswa yang sangat berbakat. Keduanya dapat mencapai tingkat guru surgawi sejak lama, tetapi mereka dengan sengaja menekannya demi kompetisi ini. Li Hongtang mengerutkan kening dan berkata, dikatakan bahwa kekuatan mereka hanya selebar rambut dari Master Langit Level 1. Kamu harus berhati-hati. Luan mengangguk. Memang, guru Han telah memberitahu mereka tentang hal ini dalam perjalanan ke sini. Dia bertanya, bagaimana dengan orang lain? Orang lainnya adalah Liu Yi dari Moon Rain Academy. Wajah Li Hongtang menjadi gelap sekali lagi ketika dia berkata, kami mengetahui tentang siswa ini dalam beberapa hari terakhir. Aku juga dengan hati-hati mengamati pertarungannya barusan. Bakat orang ini tidak kalah dengan Tianmu dan Guanglu. Bahkan mungkin lebih baik. Juga, ku dengar murid ini memiliki roda takdir. Apa? Luan tertegun. Dia menatap Li Hongtang dengan mata terbuka lebar, Faith Will. Ya, roda takdir. Li Hongtang mengerutkan kening dan berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa hanya ada sedikit orang yang memiliki roda takdir. Di seluruh kerajaan tengah malam, hanya ada beberapa keluarga yang memiliki roda takdir. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa siswa ini juga memiliki roda takdir. Dan roda takdirnya tampaknya terbangun dari garis keturunan yang sangat tipis. Faith Will itu sendiri sangat menakutkan. Kekuatan yang diberikannya beberapa kali lipat dari kekuatan asal surga biasa, dan memiliki transformasi yang unik. Lebih penting lagi, Faith Will sendiri memiliki metode rahasia yang lebih mengerikan. Li Hongtang berkata dengan suara rendah. Metode rahasia, seorang siswa tercengang dan bertanya, apa itu? Li Hongtang memandangi para siswa. Karena Faith Will terlalu sedikit, mereka pada dasarnya tidak membicarakannya di kelas. Dia menjelaskan, itu adalah kahlian surga yang unik yang melekat pada roda nasib. Lu An sedikit mengernyit. Jika lawannya juga memiliki Faith Will, itu akan sangat rumit. Dia sendiri mendapat manfaat dari roda takdir, jadi dia tahu betul betapa menakutkannya api suci surga ke-9. Jika bukan karena api suci surga ke-9 yang bisa membakar segalanya, dia pasti sudah mati. Kamu tidak bisa berurusan dengan seseorang yang memiliki roda takdir dan metode rahasia. Lebih penting untuk tetap hidup. Begitu Anda bertemu dengannya, menyerahlah segera setelah Anda merasa situasinya tidak tepat. Jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Lu An mengerutkan kening dan menganggup tanpa berkata apa-apa. Sebagian besar pertempuran di arena belum berakhir. Lu An duduk di sebelah Fuyu. Setelah memberitahu Fuyu tentang ini, dia pergi ke arena tempat Liu Yi berada. Menonton pertempuran, dia mencoba menganalisis kelemahan Liu Yi. Fuyu berbalik dan menatap mata Lu An yang terkonsentrasi. Dia bertanya dengan lembut, apakah kamu takut? Aku sedikit khawatir, Lu An tidak menyembunyikannya. Dia menganggup dan mengerutkan kening, lagi pula, lawanku memiliki roda takdir. Bukankah kau juga punya? Fuyu bertanya lagi. Lu An gemetar. Dia berbalik dan menatap Fuyu dengan kaget. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Fuyu mengerutkan kening dan berkata, tidak puas dengan tatapan kaget Lu An. Lu An memang bertingkah aneh. Pergantian kepalanya yang tiba-tiba bahkan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan membuat dirinya terlihat alami. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, apa maksudmu? Fuyu memandang Lu An seolah-olah dia idiot. Dia bahkan tidak repot-repot untuk mengatakan sepatah katapun. Lu An terkejut lagi. Setelah menghabiskan lebih dari empat bulan bersama, dia mengenal Fuyu dengan sangat baik. Mata Fuyu memberitahunya dengan jelas bahwa dia bisa melihat melalui hal yang begitu jelas. Dia tahu kekuatan mengerikan Fuyu. Dia juga tahu bahwa Fuyu bukanlah seseorang yang bisa dibodohi oleh beberapa kata. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya begitu dia memutuskan sesuatu. Mengambil nafas dalam-dalam, Lu An bertanya dengan suara paling rendah, apa lagi yang kamu ketahui? Apa lagi yang saya tahu? Fuyu memandang Lu An dan berkata dengan santai, misalnya, kamu memiliki lebih dari satu fate will. Bang! Bang! Hati Lu An bergetar hebat. Dia menatap Fuyu dengan tak percaya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Fuyu memandang Lu An dan berkata dengan tenang, api dan esmu adalah roda takdir. Aku juga tahu bahwa apimu adalah api suci surga ke-9. Tapi aku belum tahu apa esmu itu. Ketika dia mendengar kata-kata, api suci 9 surga, hati Lu An tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata, kejutan. Dia bahkan menatap Fuyu dengan mata gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah sekian lama, 15 menit penuh, Lu An akhirnya menenangkan dirinya. Dia mencoba menenangkan dirinya, menoleh ke Fuyu dan bertanya lagi, apa lagi yang kamu tahu? Sepertinya kamu punya banyak rahasia. Fuyu terkekeh dan berkata, aku tidak ingin memberitahumu. Aku hanya tahu bahwa kamu memiliki api suci surga ke-9 dan bongkahan es itu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Tapi jarang memiliki dua fate wells. Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki roda takdir lain, karena saya masih belum menemukan dari roda takdir mana mata merah Anda berasal. Petik 2. Petik 2. Lu An mengerutkan kening dan berkata sambil menggertakkan giginya, apakah kamu sudah memberitahu siapapun tentang ini? Tidak, Fuyu berkata dengan tenang, apakah menurutmu aku orang seperti itu? Lu An melihat ekspresi Fuyu dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia merasa lega. Memang, Fuyu bukanlah orang seperti itu. Dia bahkan tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang rahasia ini, apalagi memberitahu orang lain. Tapi masalah ini terlalu penting, jadi dia harus berhati-hati. Tetapi dia juga tahu bahwa ketika Fuyu menyebutkan api suci surga ke-9, dia telah kalah. Tidak ada cara baginya untuk menyembunyikannya. Jangan beritahu siapapun. Lu An mengertakan gigi dan berkata, aku mohon. Fuyu melirik Lu An dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tapi aku sedikit penasaran, jika Anda memiliki api suci surga ke-9, mengapa Anda tinggal di tempat sekecil itu? Lu An tertegun. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, apakah kamu tahu dari mana asal api suci surga ke-9? Kenapa? Kamu tidak tahu. Fuyu memandang Lu An dengan aneh dan bertanya. Mendengar jawaban Fuyu, hati Lu An yang baru saja dia coba tekan kembali bergetar. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa api suci surga ke-9 berasal dari ayahnya. Karena Fuyu tahu asal-usul api suci surga ke-9, dia secara alami tahu dari keluarga mana ayahnya berasal. Dari mana asalnya? Lu An mencondongkan tubuh ke depan dan langsung bertanya. Fuyu terkejut dengan pendekatan tiba-tiba Lu An. Tetapi melihat ekspresi berjuang Lu An, dia berpikir sejenak dan berkata, saya pikir lebih baik jika Anda bertanya kepada orang yang memberi tahu Anda kata-kata api suci surga ke-9. Saya tidak keberatan memberi tahu Anda, tetapi saya khawatir itu akan merusak rencana Anda. Lu An tertegun. Dia menatap Fuyu dengan mata terbuka lebar. Dia tiba-tiba merasa telah meremehkan gadis ini sejak awal. 130. Lu An memang kaget, sok yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak pernah merasakan kejutan seperti ini bahkan ketika pria berkabut hitam muncul di benaknya. Dia tidak pernah merasakan kejutan seperti ini bahkan ketika pria dalam kabut hitam memberi tahunya bahwa dia memiliki tiga roda takdir. Gadis ini terlalu menakutkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia telah meremehkan Fuyu. Dia selalu berpikir bahwa Fuyu jauh lebih kuat darinya, dan itulah kebenarannya. Dia selalu kagum pada Fuyu dan tidak pernah berani bertindak gegabuh terhadap Fuyu. Namun, dia masih meremehkannya. Dia tidak hanya tahu bahwa dia memiliki dua jenis roda takdir, tetapi dia juga tahu nama api suci surga ke-9. Yang lebih buruk adalah dia tahu bahwa selama ini dari percakapan mereka. Dia jauh lebih rendah darinya dalam hal kecerdasan. Luan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang rumit dan berat. Dia bersandar di belakang kursi seolah-olah dia lumpuh. Kondisi mentalnya tiba-tiba menjadi depresi. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa beruntung adalah orang yang mengetahui rahasia ini adalah Fuyu. Berdasarkan pemahamannya tentang Fuyu, dia memang orang yang tidak suka berbicara dan tutup mulut. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan memandang Fuyu lagi dan bertanya, bagaimana kamu tahu semua ini? Fuyu memandang Luan dan berkata, aku tahu tentang api suci surga ke-9. Suhu dan kekerasan esmu tidak ada bandingannya dengan es biasa. Kekerasan es dapat diubah dengan kekuatan, tetapi suhunya sangat sulit untuk diubah. Suhu es Anda adalah yang terendah yang pernah saya lihat. Jika itu bukan Faith Will, apa itu? Luan terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku yakin orang di belakangmu tidak memintamu untuk tidak menggunakannya karena kebanyakan orang tidak tahu. Fuyu mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, tidak banyak orang yang bisa mengenali api suci surga ke-9. Saya percaya bahwa mungkin tidak ada orang di seluruh kerajaan tengah malam yang bisa mengenalinya. Setelah mendengar ini, Luan memandang Fuyu. Memang, orang dalam kabut hitam itu mengatakan hal yang sama. Dia telah mengatakan bahwa hanya guru surgawi tingkat 6 yang dapat mengenali api suci 9 surga. Dia telah memberitahu Luan untuk tidak merasa terbebani. Bagaimana denganmu? Bagaimana Anda tahu tentang api suci 9 surga? Tanya Luan. Alis Fuyu berkerut saat jejak keganasan muncul di matanya. Luan terkejut dan menyadari bahwa dia sedang menyelidiki rahasia Fuyu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf. Aku terlalu ceroboh. Melihat sikap Luan, tatapan Fuyu sedikit melembut, tapi dia tidak lagi memperhatikan Luan. Dia benar-benar menutup matanya dan bersandar di belakang kursi untuk beristirahat. Melihat ini, Luan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengerutkan kening dan berpikir keras. Saat ini, pertempuran di atas panggung akhirnya berakhir. Pemenangnya adalah satu dari Akademi Tianmu, satu dari Akademi Guanglu, dua dari Akademi Hujan Bulan, dan dua dari Akademi Starfire. Lawan Luan dan Fuyu juga telah diputuskan. Lawan Luan adalah Liu Wei dari Akademi Tianmu, sedangkan lawan Fuyu adalah Sun Socheng dari Akademi Guanglu. Dua yang tersisa adalah lawan Moon Rain Academy. Waktu istirahat kali ini sedikit lebih lama, dan dengan istirahat makan siang, menjadi dua jam penuh. Tidak hanya penonton punya waktu untuk makan, tetapi juga memberi para kontestan waktu untuk memulihkan energi surgawi yuan dan istirahat mereka. Selama periode ini, bahkan konsumsi pil restoratif diperbolehkan. Semua kontestan kembali ke kamar istirahat masing-masing. Karena Luan dan Fuyu tidak menggunakan banyak tenaga, mereka berdua hanya makan siang sederhana sebelum istirahat. Para guru dan siswa Akademi Starfire jelas tidak mengantuk. Semua orang mendiskusikan pertempuran hari itu, terutama pertempuran antara Luan dan Fuyu. Namun, meski sedang berdiskusi, mereka sangat pendiam, takut mengganggu istirahat keduanya. Ketuk, ketuk, ketuk. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat ke pintu. Yinky adalah yang paling dekat dengan pintu, jadi dia bangkit dan berjalan ke pintu untuk membukanya. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di sana yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Halo, kamu? Yinky terkejut dan bertanya dengan sopan. Pria parubaya itu melihat sekeliling ruangan dan tersenyum ketika dia melihat semua orang yang ada di sana. Dia berkata, saya seorang pengusaha dari kota Tianmu. Saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan guru yang memimpin tim dari akademi Anda. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Li Hongtang terkejut dan berdiri. Saya. Pria parubaya itu tersenyum ketika melihat Li Hongtang dan berkata, kamu pasti guru Li Hongtang. Saya Zhu Yu Gong. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu, jadi mohon maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Li Hongtang mendengar nada yang sangat sopan dari pihak lain dan menjadi sopan juga. terutama karena pihak lain adalah seorang pengusaha dari kota Tianmu, dia mewakili citra Akademi Starfire. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Zhu, Anda terlalu sopan. Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda katakan? Ekspresi Zhu Yu Gong membeku. Dia melihat sekeliling dan menemukan sudut yang agak terpencil. Hanya ada seorang anak laki-laki dan perempuan yang tidur di sana. Dia berkata, Guru Li, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Li Hongtang mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhu Yu Gong. Dia menganggup dan berkata, Tolong. Mereka berdua pergi ke sudut. Zhu Yu Gong melihat bahwa guru dan siswa lainnya dengan bijaksana kembali ke topik yang mereka diskusikan. Dia tersenyum pada Li Hongtang dan berkata, Guru Li, sejujurnya, saya ingin meminta bantuan dari Anda. Li Hongtang menganggup dan berkata, Ada apa? Selama Akademi Starfire dapat membantu, saya pasti akan membantu. Saya bisa membantu, saya bisa membantu. Kalau tidak, untuk apa saya berada di sini? Zhu Yu Gong semuanya tersenyum. Dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan diam-diam menyerahkannya kepada Li Hongtang. Dia berkata, Guru Li, tolong lihat cincin ini. Li Hongtang tertegun. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali cincin luar angkasa? Dia mengambilnya dan bertanya, Ini cincin luar angkasa. Bagaimana dengan itu? Ini tentu saja cincin luar angkasa. Namun, saya ingin meminta guru Li untuk membantu saya melihat apa yang ada di dalamnya. Kata Zhu Yu Gong sambil tersenyum. Li Hongtang tertegun. Dia tidak tahu apa yang orang ini lakukan. Dia kemudian menggunakan jejak Heaven's Origin Force dan memasuki ring. Cincin itu tidak memiliki penghalang. Segera, adegan di dalam ring muncul di lautan kesadaran Li Hongtang. Namun, tubuh Li Hongtang bergetar dan matanya membelalak. Zhu Yu Gong memandang ekspresi Li Hongtang dengan puas dan mengangguk sambil tersenyum. Bukannya Li Hongtang belum melihat dunia. Hanya saja hal-hal di dalamnya terlalu mengejutkan. Di dalam cincin spasial, ada dua senjata kelas 1, 50 pil kelas 1, lima manual keterampilan surga kelas 2, dan harta karun emas, perak, harta karun, dan surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, nilai barang-barang di cincin ini mungkin setara dengan seluruh kekayaan kamar dagang kelas 2 di Starfire City. Setidaknya, Li Hongtang belum pernah melihat begitu banyak barang berharga. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan meninggalkan cincin itu. Dia memandang Zhu Yu Gong dan berkata, di dalam, ada hal-hal yang baik. Itu benar. Zhu Yu Gong tersenyum dan mengangguk. Saya ingin membuat kesepakatan dengan Guru Li. Selama Anda setuju, semua yang ada di dalamnya akan menjadi milik Anda. Li Hongtang tertegun. Baru pada saat itulah dia menyadari tujuan Zhu Yu Gong datang untuk menemukannya. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak menerima hadiah tanpa usaha apapun. Mengapa pihak lain membawa cincin yang begitu berharga untuk menemukannya? Tolong bicara, Li Hongtang menjadi tenang dan berkata. Zhu Yu Gong melihat sekeliling dan kemudian bersandar di depan Li Hongtang. Dia menutup mulutnya dan berkata dengan lembut, kalah dari akademitianmu. Semua ini akan menjadi milikmu. Apa? Li Hongtang terkejut dan kemudian menjadi marah. Dia akan meledak di tempat. Jangan gelisah. Biar aku selesaikan dulu. Zhu Yu Gong tidak terkejut. Dia dengan cepat membuju, pikirkan, ini hanya hadiah untuk pertarungan peringkat individu. Jika Anda ingin menjadi juara, ada juga peringkat ganda dan lima orang, bukan? Wajah Li Hongtang kram. Dia dengan paksa menekan dirinya sendiri dan tidak membiarkan dirinya meledak. Guru Li, jangan marah. Hal semacam ini sebenarnya sangat umum. Hanya saja hasil Akademi Starfire belum bagus, jadi tidak ada yang mau membuat kesepakatan denganmu. Zhu Yu Gong tersenyum dan berkata, menghasilkan begitu banyak uang dalam satu kompetisi, bahkan jika kita membaginya di antara semua orang, itu masih akan menjadi jumlah yang besar. Mengapa tidak? Li Hongtang tertegun. Dia kemudian mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika kamu menyuap kami? Jangan lupa bahwa masih ada Akademi Guanglu dan Akademi Yu Yu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami akan menyelesaikannya secara alami. Zhu Yu Gong tersenyum sopan dan berkata, kamu telah melihat ketulusanku. Apakah kamu setuju? Li Hongtang mengerutkan kening dan bertanya, saya ingin tahu, apakah ini ide Anda atau Akademi Tianmu? Tentu saja itu ideku. Zhu Yu Gong tersenyum dan berkata, ini adalah tindakan pribadi saya. Saya hanya seseorang yang mencintai kampung halaman saya dan ingin mempertahankan juara pertarungan peringkat individu di Akademi Tianmu. Itu saja. Apakah begitu? Li Hongtang mengangkat alisnya dan mencibir lagi. Tubuhnya ditutupi dengan energi asal surga. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhu Yu Gong kaget dan buru-buru bertanya. Tidak ada apa-apa. Li Hongtang mencibir dan berkata, aku hanya ingin melihat kamu seperti apa. Dengan itu, dia melemparkan pukulan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terima kasih.